Kemunculan seorang pemuda secara tiba-tiba membuat semua orang menoleh kebingungan. Pemuda itu tersenyum tipis. Setelah masuk, dia menangkupkan tinjunya ke arah Zichen dan berkata, Aku tidak tahu kalau Master Pavilion Zichen sedang merayakan hari ini. Eleve Peng kembali agak terlambat, itu benar-benar dosa. Mengapa aku tidak menebus dosaku dengan berpartisipasi dalam pertempuran ketiga? Melihat kedatangan Eleve Peng, Zichen tersenyum, tetapi hatinya terasa sakit. Melihat Eleve Peng mengingatkannya pada tetuamu. Zichen menganggup dan berkata, Baiklah kalau begitu, kalian akan bertarung di pertandingan ketiga. Tapi ingat, ini hanya kompetisi untuk hiburan. Jangan menyakiti siapapun. Baik, Master Pavilion, Lu Peng menangkupkan kedua tangannya dan melangkah maju ke panggung. Eleve Peng dari Pavilion Barbar Surgawi. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Benar sekali, dia tampaknya bukan siapa-siapa, tetapi dilihat dari ekspresi Master Pavilion Zichen, dia tampaknya sangat yakin akan menang. Bagaimana seorang kultifator primal core tingkat awal dapat mengalahkan seorang kultifator primal core tingkat akhir? Memangnya dia siapa? Master Pavilion Zichen. Melihat Eleve Peng di panggung, diskusi pun pecah di mana-mana. Zichen, bisakah Eleve Peng menang? Di sampingnya, sangguan UR tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara ke Eleve Peng. Dia khawatir pada Eleve Peng. Bagaimanapun, pencapaian Eleve Peng dalam spirit Arai tidaklah buruk, tetapi dia tidak pandai bertarung. Kita pasti menang. Zichen tampak sangat percaya diri. Setelah memperoleh semua warisan Elder Hiroshi dalam formasi Arai, ditambah dengan penguasaan selama puluhan tahun, dan bahkan mampu membangun formasi Arai teleportasinya sendiri, Eleve Peng saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia telah menjadi Master Arai yang aneh. Untuk pertempuran ketiga, ahli Klan Zou dikirim. Pihak lain tidak peduli dengan reputasi pavilion barbar surgawi, mereka juga tidak menurunkan kewaspadaan mereka karena Eleve Peng berada di tahap awal alam inti primal. Klan Zou mengirimkan ahli alam inti primal tahap akhir dengan senjata ramuan berkualitas tinggi. Mereka sudah datang dengan persiapan. Mulai, kali ini, Zichen yang berbicara. Suaranya sangat tenang. Pertarungan pun dimulai, dan Yuan milik Klan Zou menyerbu ke arah Eleve Peng dengan senjata dan miliknya dan menghantamkannya ke arahnya. Dengan suara keras, Eleve Peng hancur berkeping-keping, tetapi itu hanya ilusi. Eleve Peng yang asli telah melesat ke sisi lain panggung. Tepat saat Zou dan Yuan berbalik, dia melihat banyak bendera formasi berkibar di atas kepala Eleve Peng. Pikiran bahwa Eleve Peng adalah seorang ahli formasi terlintas di benaknya. Jadi bagaimana jika dia adalah Master Arai? Meskipun dia sedikit misterius, masih ada perbedaan dua alam di antara mereka. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Namun, sebelum dan Yuan milik Klan Zou dapat menyerang untuk kedua kalinya, segel tangan Eleve Peng telah selesai. Bendera-bendera susunan di atas kepalanya menari-nari, membentuk susunan sihir. Aura yang mengerikan mulai menyebar. Karena terbentuknya formasi, seluruh panggung pertempuran langsung menjadi kabur. Semua orang hanya bisa mendengar suara getaran energi melalui penghalang energi. Adapun apa yang terjadi di dalam, tidak seorang pun bisa melihat. Semua orang di perjamuan itu menebak siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Dalam hati mereka, kultifator inti primal tahap akhir dari Klan Zou memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Ledakan energi itu berlangsung selama setengah jam sebelum tiba-tiba berhenti. Cahaya redup di panggung pertempuran juga perlahan menghilang. Mata semua orang tertuju pada panggung pertempuran. Ketika cahaya redup itu benar-benar menghilang, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, ada dua orang di panggung pertempuran, tetapi sekarang hanya ada satu orang yang tersisa. Orang itu masih tergeletak di tanah, tidak bergerak, seolah-olah dia pingsan. Setelah menunggu beberapa saat, orang lainnya perlahan bangkit. Orang yang bangkit adalah Dan Yuan dari Klan Zou, dan orang yang menghilang adalah Elefe Peng dari pavilion manusia surgawi. Pada saat ini, pakaian Dan Yuan dari Klan Zou compang kemping, seolah-olah itu adalah potongan kain yang tergantung di tubuhnya. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, rambutnya acak-acakan dan wajahnya kotor. Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pemenang pertempuran ini dapat dilihat sekilas. Elefe Peng, primal core tahap awal, telah mengalahkan Dan Yuan dari Klan Zou, primal core tahap akhir. Ia telah mengalahkan lawan yang berada dua alam di atasnya. Catatan pertempuran seperti itu sungguh mengejutkan. Namun, semua orang paling khawatir tentang kemana Elefe Peng pergi dan kapan dia menghilang. Tepat saat semua orang menunjukkan ekspresi bingung, suara Elefe Peng terdengar di samping Zichen. Semuanya, pavilion manusia surgawi harus dianggap sebagai pemenang pertempuran ini. Itu adalah suara Elefe Peng. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa Elefe Peng sudah berdiri di depan Zichen. Dia tidak hanya tidak terluka, tetapi juga bersih tanpa noda. Melihat Elefe Peng, mata semua orang terbelalak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka tidak mengerti bagaimana Elefe Peng meninggalkan selubung cahaya tanpa peringatan. Orang harus tahu bahwa mereka telah menatap selubung cahaya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Selain itu, ini bukan saatnya untuk menyelidikinya. Tepat saat Dan Yuan Clan Zhou mundur, Sangguan Veilin berdiri lagi dan berkata, pavilion manusia surgawi memang penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Dalam tiga pertempuran, pavilion manusia surgawi memiliki satu kemenangan, satu seri, dan satu kekalahan. Namun, aku ingin tahu siapa yang akan dikirim untuk pertempuran keempat. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, sekarang giliran Clan Wei untuk pertempuran keempat. Kali ini, sebelum Zichen sempat berbicara, terdengar suara dingin dari luar. Aku akan menerima pertempuran ini. Di luar pintu lagi, semua orang sangat bingung. Mereka telah melepaskan indera spiritual mereka sebelumnya, tetapi tidak ada apapun di sana. Sosok tinggi berjalan masuk dari luar. Itu adalah Kera Iblis. Hampir semua orang yang hadir telah melihat Kera Iblis sebelumnya, jadi tidak ada yang akan menganggapnya sebagai binatang purba dalam kesempatan seperti itu. Adapun pemandangan di dunia binatang purba, itu murni disengaja. Aku akan memenangkan pertarungan ini. Setelah Kera Iblis selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu persetujuan Zichen dan langsung berjalan ke panggung pertempuran. Jelas terlihat betapa bersemangatnya dia untuk bertarung. Zichen tersenyum. Kembalinya Eleve Peng dan Sikra Iblis benar-benar di luar dugaannya. Namun, dia harus mengakui bahwa mereka berdua telah kembali tepat waktu dan menyelamatkan muka pavilion manusia surgawi pada saat yang genting ini. Sikra Iblis berjalan ke panggung pertempuran, dan orang-orang di sekitarnya saling memandang. Ini adalah Sikra Iblis, yang juga dikenal sebagai Kera Pertempuran Pembelah Langit. Dia sangat kuat, tetapi bukankah dia sudah lama meninggalkan pavilion manusia surgawi untuk berlatih? Mengapa dia tiba-tiba kembali? Ketika Zichen mendirikan pavilion manusia surgawi dan mengukir namanya di negeri kekacauan, teman-temannya yang berjuang bersamanya juga memiliki reputasi yang luar biasa. Di antara orang-orang ini, Kera Iblis adalah salah satu dari sedikit yang terbaik. Bagi para kultifator di luar sana, kekuatan tempur Kera Iblis sangat luar biasa. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari Zichen. Sekarang Kera Iblis juga berada di tahap awal alam inti primal, kekuatan tempurnya sebanding dengan Zichen. Tidak ada seorangpun di alam inti primal yang bisa mengalahkannya. Mengapa tidak ada seorangpun yang datang? Tanya si Kera Iblis dengan dingin setelah menunggu lama di panggung pertempuran dan melihat tidak ada seorangpun yang datang. Biarkan aku, seorang kultifator tahap akhir alam inti primal dari Klan Wei, yang sangat percaya diri dengan kekuatan tempurnya, melesat ke panggung pertempuran. Mengetahui bahwa kekuatan tempur Kera Iblis tidaklah lemah, ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Begitu tiba di panggung pertempuran, ia menyerang Kera Iblis dengan senjata ramuan premiumnya. Cahaya hitam melonjak di tangan Kera Iblis, dan sebuah batang hitam muncul, menghalangi serangan itu. Peng! Dengan suara keras, gelombang energi menyebar dan panggung pertempuran berguncang. Kera Iblis, yang telah menerima serangan itu, berdiri tak bergerak di tempat, tetapi kultifator alam inti primal Klan Wei dipaksa mundur beberapa langkah. Ekspresi kultifator alam inti primal Klan Wei berubah. Dia hendak menyerang lagi dengan senjata ramuannya, tetapi pada saat ini, Kera Iblis, yang telah memblokir serangannya, telah menyerang. Serangan si Kera Iblis relatif sederhana. Dia hanya memegang tongkat hitam dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Peng! Serangan pertama menyebabkan kultifator alam inti primal Klan Wei mundur beberapa langkah. Serangan kedua menyebabkan darah kultifator alam inti primal Klan Wei bergolak. Dia menahan keinginan untuk memuntahkan darah. Namun, ketika serangan ketiga Kera Iblis mendarat, kekuatan pantulan yang kuat menyebabkan kultifator alam inti primal Klan Wei memuntahkan darah. Kemudian, serangan keempat Kera Iblis mendarat. Setiap serangan Kera Iblis lebih ganas dari serangan sebelumnya. Ketika serangan keempat mendarat, tongkat hitam itu tampaknya telah berubah menjadi naga hitam, bertabrakan dengan senjata ramuan kelas atas di tangan kultifator alam inti primal Klan Wei. Meskipun kultifator alam inti primal Klan Wei tidak diperbolehkan membunuh, namun hal itu hanya relatif terhadap kultifatornya. Oleh karena itu, ketika serangan keempat Kera Iblis mendarat, senjata ajaib di tangan kultifator alam inti primal Klan Wei langsung meledak dengan keras. Tubuh kultifator alam inti primal Klan Wei langsung terbanting ke penghalang cahaya, menyebabkannya bergetar. Setelah serangan keempat, Kera Iblis menyingkirkan tongkatnya dan meninggalkan panggung pertempuran saat penghalang cahaya menghilang. Seluruh jamuan itu hening. Empat serangan telah menghancurkan senjata eliksir premium dan mengalahkan seorang kultifator primal kor realem tahap akhir. Sementara kerumunan terkejut dengan kekuatan Kera Iblis, mereka juga merasa kasihan pada Klan Wei. Senjata eliksir premium hancur begitu saja. Semua orang masih terkejut dan tidak mengatakan sepatah katapun. Para kultifator Klan Wei yang datang kali ini bahkan lebih patah hati atas senjata ramuan yang rusak. Ekspresi sangguan Veilin sangat buruk. Niat awalnya adalah membuat pavilion manusia surgawi menderita. Namun, orang-orang ini tiba-tiba kembali. Sepertinya dia tidak melihat mereka menderita. Sebaliknya, hal itu membuat orang-orang semakin takut pada pavilion manusia surgawi. Pavilion manusia surgawi telah memenangkan pertempuran keempat. Saat ini, ada dua kemenangan, satu kekalahan, dan satu seri. Sedangkan untuk pertempuran kelima, saya akan berpartisipasi. Tampaknya hanya keluarga Chen yang tersisa di antara lima kekuatan. Keluarga Chen akan bertarung. Tepat saat suasana perjamuan hening, sebuah suara tiba-tiba terdengar memberi kesimpulan bagi halayak. Setelah kesimpulan dibuat, kerumunan hanya melihat sesuatu yang samar di depan mata mereka. Sosok telah muncul di panggung pertempuran. Itu adalah seorang biksu botak yang mengenakan jubah biksu. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Saat orang banyak melihat biksu botak itu, mereka langsung mengenalinya. Dia adalah biksu jahat baik, prajurit kuat lainnya dari pavilion manusia surgawi. Kekuatan tempur biksu itu sudah sangat kuat. Namun, sekarang setelah dia melepaskan aura seorang kultifator inti primal tingkat menengah, ekspresi semua orang berubah. Tampaknya bahkan pemimpin pavilion Zichen tidak dapat menekan seorang biksu dengan level seperti itu. Siapa yang berani melawan seorang biksu dalam situasi seperti itu? Keluarga Chen. Sepertinya mereka tidak berani. Masih ada satu pertempuran lagi. Di mana keluarga Chen, biksu itu berdiri di panggung pertempuran dan berteriak keras. Para prajurit kuat dari pavilion manusia surgawi semuanya telah kembali. Keluarga Chen mengakui kekalahan, kata pemimpin keluarga Chen. Dalam keadaan seperti itu, mengakui kekalahan adalah langkah yang bijaksana. Tidak ada yang mengejek keluarga Chen. Ini karena tampaknya tidak ada seorang pun di alam inti primal yang berani menantang biksu jahat baik selain mereka yang telah mencapai pencapaian agung alam inti primal. Karena keluarga Chen telah mengakui kekalahan, pavilion manusia surgawi telah memenangkan lima pertempuran. Ini adalah akhir yang sangat bagus. Namun, biksu itu tampak sedikit tidak puas. Dia menoleh untuk melihat sangguan Feilin dan berkata, Sangguan Feilin, saran ini tampaknya dibuat olehmu. Jika kita tidak bertarung di pertempuran terakhir, itu tidak akan menarik. Mengapa kamu tidak maju dan kita bisa saling belajar? Ekspresi sangguan Feilin sedikit berubah ketika namanya dipanggil. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia sebanding dengan biksu itu. Kenapa? Kamu takut? Jangan khawatir, kita hanya belajar dari satu sama lain. Ini bukan pertarungan sampai mati. Kita hanya berpura-pura, kata biksu itu. Huff, aku tidak tertarik. Sangguan Feilin mendengus dingin. Pada akhirnya, dia tidak setuju. 722 Di panggung pertempuran, sangguan Feilin menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran meskipun biksu itu terus-menerus mengejeknya. Bahkan jika banyak orang mencoba membujuknya untuk melakukannya, dia tidak mau ikut. Sangguan Feilin dulunya adalah kepala keluarga sangguan dan bertanggung jawab atas seluruh keluarga. Dia berpengetahuan luas dan licik. Tentu saja, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan semua martabatnya di depan semua orang dengan menolak tantangan tersebut. Namun, ini masih lebih baik daripada pergi ke medan perang. Apa yang dia lakukan hari ini benar-benar telah menyinggung pavilion manusia surgawi. Jika dia tidak bertarung, orang-orang hanya akan mengatakan bahwa dia seorang pengecut. Namun, jika dia benar-benar pergi ke panggung pertempuran dan menghadapi biksu itu, biksu itu pasti akan menghajarnya dengan sangat parah sehingga bahkan ibunya sendiri tidak akan dapat mengenalinya. Situasi sangguan Feilin akan 10 kali lebih buruk daripada sekarang. Saat itu, dia mungkin bahkan tidak memiliki martabat lagi. Oleh karena itu, sangguan Feilin lebih baik mati daripada pergi ke medan perang. Tak berdaya, ia hanya bisa meninggalkan medan perang setelah mengejek biksu itu. Namun, apa yang terjadi hari ini telah mengukuhkan posisi pavilion manusia surgawi sebagai penguasa. Meskipun tidak ada kultifator inti primordial tahap akhir, kekuatan tempur pavilion manusia surgawi sudah cukup untuk membuat para penguasa gemetar. 30 tahun telah berlalu. Para iblis di masa lalu telah tumbuh menjadi jenderal yang kuat dan berada di puncak alam inti primordial. Mereka tidak dapat dibunuh oleh siapapun selain alam inti primordial. Kecuali tantangan sangguan Feilin di menit-menit terakhir, tidak ada selingan lain dalam keseluruhan upacara pertunangan. Biksu dan yang lainnya kembali satu demi satu. Pavilion manusia surgawi memiliki para pembudidaya, sumber daya, dan kekuatan yang kuat. Mereka menjadi penguasa dalam satu gerakan. Setelah upacara pertunangan, kelompok pembudidaya yang kuat berkumpul bersama untuk membahas masalah memasuki dunia binatang kuno. Setelah pernikahan Wang Kiong, pavilion manusia surgawi akan memasuki dunia binatang kuno. Jawaban terakhir Zichen sama seperti sebelumnya. Harapan pavilion manusia surgawi untuk memasuki dunia binatang purba sesegera mungkin pupus sudah. Setelah Zichen dan yang lainnya pergi, para penguasa segera memerintahkan pasukan mereka untuk menghindar dan mundur ke dunia binatang kuno. Mereka tidak ingin memprovokasi klan iblis. Dua hari setelah upacara pertunangan, Zichen memimpin rombongan kembali ke pavilion manusia surgawi. Sangguan Yue R mengikuti di sepanjang jalan. Bagaimanapun, mereka berdua sudah bertunangan. Meskipun mereka berdua masih tidak diizinkan bersama menurut adat, keluarga sangguan tetap menutup mata terhadap hal itu. Zichen, ayo kita bertanding lagi saat ada waktu, usul pendeta itu dalam perjalanan kembali ke pavilion barbar surgawi. Zichen tersenyum dan menggoda, ada apa? Kamu kesepian lagi? Biksu, jika engkau merasa kesepian sebagai seorang ahli, aku dapat menemanimu, kata Sikra Iblis. Saya hanya ingin melihat seberapa kuat esensi Jin dan setelah dua jenis energi ekstrim terbentuk, kata Biksu itu. Aku akan menunjukkannya kepadamu saat aku punya kesempatan. Rombongan itu kembali ke pavilion barbar surgawi. Karena Wang Kiong akan menikah dalam waktu kurang dari dua bulan, seluruh pavilion barbar surgawi menjadi ramai. Semuanya, cepatlah dan buat lebih banyak lentera merah. Kita perlu menggantung lentera-lentera ini di seluruh pavilion binatang surgawi sebelum pernikahan asisten pemimpin pavilion. Ini termasuk pasar dan berbagai tambang. Wu Liu sedang memobilisasi orang-orang. Dia dan Heifeng setara dengan pengurus seluruh pavilion barbar surgawi. Begitu Zichen kembali, sebelum dia sempat memberikan berbagai tugas, seseorang melompat ke pelukan Zichen. Dia adalah Ling Er. Ling Er, bagaimana kultifasimu akhir-akhir ini? Zichen memeluk Ling Er dan bertanya sambil tersenyum. Lihat sendiri, Ling Er melepaskan energi dalam tubuhnya seolah-olah dia sedang mempersembahkan sebuah harta karun. Setelah Zichen merasakannya, jantungnya berdebar kencang. Alam bawaan. Melangkah ke alam bawaan hanya dalam beberapa bulan. Bakat ini membuat Zichen mendesah. Meskipun Lei Yuan telah mengubah fisiknya dan meningkatkan kecepatan kultifasinya, ia masih tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan kultifasi Ling Er saat itu. Zichen, siapa ini? Melihat Zichen sangat akrab dengan seorang gadis kecil, Yue Er bertanya dari samping. Mari, Ling Er, izinkan aku memperkenalkanmu. Sambil berbicara, Zichen melepaskan Ling Er dan menarik tangan Yue Er. Ini Yue Er, kau bisa memanggilnya Nyonya. Zichen yang awalnya ingin menjelaskan, terkejut. Sepertinya memanggil Nyonya Yue Er akan membuatnya terdengar tua. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilnya kakak Yue Er? Tanya Ling Er polos. Jadi ini Ling, Er yang kau bicarakan, murid pertamamu. Yue Er jelas pernah mendengar Zichen menyebut Ling Er sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan menyentuh wajah mungil Ling Er. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar gadis manis dengan bakat luar biasa. Namun, karena kamu adalah murid Zichen, kamu harus memanggilku Nyonya. Karena aku tunangan Zichen. Ling Er mengerjapkan mata polos dan tersenyum. Tapi menurutku memanggilku kakak itu sangat bagus. Jika aku memanggilmu Nyonya, bukankah itu akan membuatku terlihat sangat tua? Lagipula, kakak Yue sangat cantik. Kau tidak terlihat jauh lebih tua dari Ling Er. Kenapa aku harus memanggil Nyonya? He hei, gadis yang manis. Panggil saja aku apapun yang kau mau. Yue Er terkekeh. Dia benar-benar terpesona. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua pergi sambil bergandengan tangan. Setelah itu, Zichen dan yang lainnya datang ke Aola Utama. Zichen, di mana tetuamo? Elefe Peng bertanya pada tetuamo begitu dia duduk di Aola Utama. Zichen menghela nafas. Wajahnya jelas dipenuhi kesepian dan kesedihan. Penatuamo sudah meninggal. Meskipun dia sudah menebak hasilnya dari ekspresi Zichen, wajah Elefe Peng memucat ketika dia mendengar kata-kata Zichen. Kau benar-benar butuh waktu lebih dari 30 tahun untuk menerobos kali ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Tyron. Mereka tidak menanyakan hal ini di keluarga sangguan. Lagipula, itu bukan tempat mereka. Ada terlalu banyak orang di sana. Ketika saya menerobos kali ini, saya pertama kali mengalami petir surgawi 9 Yin, kemudian petir surgawi 9 Yang. Butuh waktu beberapa hari bagi saya untuk melawan kedua jenis petir surgawi ini. Siapa yang mengira bahwa saya akan menghadapi hukum langit dan bumi ketika saya membentuk inti saya? Zichen memberitahu semua orang tentang proses terobosan tanpa menyembunyikan apapun. Tingkat bahayanya membuat semua orang gemetar ketakutan. Tepat saat energi itu akan bertabrakan, aku pingsan. Aku tidak sadarkan diri selama 20 tahun. Ketika aku bangun, aku menemukan bahwa aku telah berhasil membentuk intiku, tetapi Lightning Yuan telah hilang. Setelah mendengar ini, semua orang mendesah. Kau benar-benar beruntung. Jika bukan karena Lightning Yuan, kau benar-benar akan mati. Zichen mengangguk. Ya, Lightning Yuan telah menyelamatkan hidupku berkali-kali. Aku tidak menyangka kali ini ia akan langsung menyatu dengan energi Yin dan Yang. Di aula utama, hanya Zichen, Tyron, Devil Ape, dan Elefe Peng yang hadir. Oleh karena itu, Zichen dapat memberitahu mereka rahasianya tanpa ragu-ragu. Itu tidak benar. Kamu menghilang selama 30 tahun, tetapi kamu hanya butuh 20 tahun untuk menerobos. Apa yang kamu lakukan dalam 10 tahun lainnya? Elefe Peng menyadari bahwa ada kesalahan dalam waktu. Saya menggunakan 10 tahun lainnya untuk memahami warisan Sekte Wuji. Warisan macam apa yang butuh waktu 10 tahun bagi Sekte Wuji untuk dipahami? Semua orang bingung. Semua warisan Sekte Wuji, kata Zichen. Apa? Semua warisan Sekte Wuji? Semua orang terkejut. Benar sekali. Aku menerima warisan itu, tetapi aku juga berjanji untuk mendirikan Sekte Wuji. Ini bukan hanya janji kepada ahli yang meninggalkan warisan itu kepadaku, tetapi juga janji kepada tetuamu. Zichen menatap Elefe Peng dan berkata, Elefe Peng, jangan pergi ke alam binatang kuno kali ini. Cepat bangun formasi teleportasi ke Tanah Buas. Adapun tujuannya, itu adalah reruntuhan. Formasi teleportasi dari sini ke reruntuhan akan memakan waktu lama untuk dibangun, belum lagi bahan-bahannya. Elefe Peng sedikit mengernyit. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa. Kita juga perlu berlatih lama di alam binatang kuno. Saat waktunya tiba, pergilah ke reruntuhan. Aku harap formasi teleportasi akan bersifat dua arah. Dengan begitu, jika ada pihak yang dalam bahaya, kita dapat membantu kapan saja. Mengenai bahan-bahannya, kamu dapat pergi ke perbendaharaan dan mengambil apapun yang kamu inginkan. Baiklah kalau begitu. Elefe Peng menganggup dan berkata, Latihanku kali ini juga sudah berakhir. Selanjutnya, aku perlu mempelajari dao formasi. Berbicara tentang dao formasi, Zichen memikirkan sesuatu dan berkata, Aku punya beberapa benda di sini yang merupakan warisan Sekte Wuji. Benda-benda itu mungkin berguna untukmu. Sambil berbicara, Zichen mengetuk-ngetukkan alisnya. Kemudian, seberkas cahaya kemasan muncul dari antara alisnya dan melesat ke arah Elefe Peng. Cahaya kemasan masuk di antara kedua alis Elefe Peng. Sesaat kemudian, Elefe Peng membuka matanya dengan gembira. Ini memang barang bagus. Ini akan sangat berguna bagiku. Kau harus berkultivasi dengan baik dan mencoba untuk menerobos. Kalau tidak, begitu aku benar-benar mencerna warisan formasi yang diberikan oleh tetuamo kepadaku, serta warisan formasi tadi, aku akan dapat menghancurkanmu. Kau adalah keturunan langsung tetuamo. Ambillah ini juga. Setelah Sekte Wuji berdiri, kuburlah dia di Sekte Wuji. Zichen mengeluarkan banyak pecahan. Ini adalah diagram Taiji yang telah hancur sebelumnya. Elefe Peng membungku kepada pecahan-pecahan itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Masih ada beberapa hari lagi sebelum pernikahan Wang Kiong. Lentera Merah Besar digantung di seluruh wilayah paviliun binatang surgawi. Menjelang hari pernikahan, formasi teleportasi di pasar hampir tidak pernah berhenti. Banyak vaksi datang untuk memberi selamat kepada mereka dengan hadiah. Karena mereka tidak dapat menggunakan formasi teleportasi pada hari pernikahan, dan karena paviliun binatang surgawi terlalu jauh dari keluarga Wu, Wuji telah tiba di pasar sebelum pernikahan dan tinggal di wilayah keluarga Wu. Pada hari pernikahan, Wang Kiong, yang mengenakan jubah merah meriah, memimpin para ahli paviliun ke pasar. Mereka menaiki kereta yang ditarik oleh binatang aneh untuk menikah. Adapun para ahli dari paviliun binatang surgawi, mereka semua memegang senjata ajaib berkualitas tinggi dan mengenakan baju besi pertahanan berkualitas tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat mengagumkan. Selain itu, L. V. Peng dan Wu Liu juga mengikuti Wang Kiong. Mereka berdua sangat senang dengan pernikahan Wang Kiong. Sepanjang jalan, Wu Liu bercanda, L. V. Peng, ku dengar ada banyak wanita cantik yang mengikuti nona muda keluarga Wu. Saat kau pergi nanti, kau harus tetap waspada. Jika kau melihat wanita yang kau sukai, ingatlah mereka di dalam hatimu dan beritahu Master Pavilion Si Chen agar dia bisa menjadi mak comblang untukmu. Ketika L. V. Peng mendengar ini, dia mengusap hidungnya dan berkata, kami para kultifator melawan langit. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang terburu-buru. Wu Liu terkekeh dan bercanda, memang benar kami adalah kultifator, tapi kami juga manusia. Tak lama kemudian, mereka sampai di pasar. Binatang-binatang aneh di langit meraung terus-menerus, dan gelombang suara menyebar ke seluruh pasar. Kemudian, kereta pengantin merah besar ditarik oleh binatang-binatang aneh dari langit dan langsung tiba di wilayah keluarga Wu. Ayah Wu Liu sudah menunggu di sana. Karena Wu Liu menikah dengan Wang Kiong, status ayahnya dalam keluarga secara tidak langsung meningkat. Wang Kiong mendarat untuk menikahi sang pengantin wanita, tetapi sebelum itu, ia harus membagikan angkau kepada semua orang. Sebagai golongan penguasa, keluarga Wu tentu saja tidak bisa menikahkan seorang putri dengan cuma-cuma. Mereka juga telah menyiapkan mas kawin, tetapi dibandingkan dengan hadiah pertunangan yang diberikan oleh pavilion binatang surgawi, mas kawin ini jauh lebih rendah. Namun, Wang Kiong jelas tidak peduli, dia hanya peduli kapan Wu Liu akan keluar. 723. Sebelum memasuki aula utama klan Wu, Wang Kiong membagikan angkau kepada semua orang yang ditemuinya. Setelah memasuki aula utama, klan Wu menyajikan teh dan makanan ringan kepada semua orang. Semua orang mencicipi teh dan makanan ringan. Hanya Wang Kiong yang acuh tak acuh dan linglung. LV Peng menggoda, ada apa? Kamu tidak bisa menunggu lagi. Sekarang sudah siang. Kamu harus menunggu sampai malam untuk memasuki kamar pengantin. Omong kosong, Wang Kiong melotot ke arah LV Peng, wajahnya agak merah. Yang lainnya tertawa. Siapapun pasti merasa gugup menghadapi pernikahan semacam ini, dan Wang Kiong pun tentu merasakan hal yang sama. Setelah beberapa saat, Wu Liu akhirnya muncul. Meskipun mereka semua adalah kultifator dan tidak peduli dengan hal-hal sepele, banyak dari mereka mengikuti kebiasaan manusia biasa. Wu Liu mengenakan gaun muslin merah terang dengan kerudung merah terang menutupi kepalanya. Ketika dia ditopang oleh seorang gadis pelayan, terdengar suara logam yang saling berbenturan. Mungkin itu adalah suara penutup kepala di kepala Wu Liu di bawah kerudung merah terang yang saling berbenturan. Menurut adat istiadat, Wang Kiong seharusnya membantu Wu Liu keluar dari pintu dan masuk ke dalam sedan. Ketika Wang Kiong yang gugup melangkah maju, dia hampir jatuh, yang menyebabkan tawa lagi. Kemudian, dia membantu Wu Liu dengan tangan gemetar. Jelas terlihat bahwa dia sangat gugup. Setelah perlahan keluar dari pintu dan mengantar Wu Liu ke dalam sedan, Wang Kiong menghela napas lega. Kemudian, binatang aneh itu terbang ke langit dan semua orang kembali. Di pavilion barbar surgawi, klan Wang datang sebagai keluarga utama. Setelah Wang Kiong kembali, dia harus bersujud kepada mereka. Segala macam adat dan tata kerama dilakukan dengan tertib. Wajah keluarga Wang dipenuhi dengan kebanggaan, terutama ibu Wang Kiong. Ia begitu bahagia hingga menangis. Ia akhirnya melihat putranya tumbuh dewasa dan menikah. Berikutnya adalah memiliki anak dan memiliki cucu. Setelah upacara selesai, tibalah saatnya untuk memasuki kamar pengantin. Wu Liu dibantu oleh seorang pembantu untuk memasuki kamar pengantin. Kamar ini sangat besar dan dipenuhi dengan berbagai macam barang pesta. Sedangkan Wang Kiong, ia harus bersosialisasi di luar, jadi kamar pengantin harus menunggu hingga malam. Hari ini, dia adalah toko utama. Berbagai ucapan selamat terdengar. Di bawah cangkir anggur pernikahan, Wang Kiong dengan cepat minum sampai wajahnya merah. Selama jamuan makan, Elefe Peng menggoda semuanya, biarkan Wang Kiong minum lebih sedikit. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan semuanya malam ini. Kerumunan orang tertawa terbahak-bahak, dan Zichen pun merasa geli. Master Pavilion Zichen, apakah kamu iri? Sebenarnya, kamu bisa melakukan ini lebih awal, bisik Wu Liu kepada Zichen saat dia muncul di depannya. Zichen dan UR sedang bersama. Ketika mereka mendengar ejekan ini, wajah UR langsung memerah. Kemudian, dia diam-diam mengamati Zichen dengan matanya. Dasar bocah nakal, beraninya kau mengolok-olokku. Zichen tertawa dan memarahi. Master Pavilion Zichen, apa yang kukatakan benar? Dengan kecantikan seperti itu di sisimu, kau akan tersambar petir jika kau melewatkan kesempatan ini. Wu Liu mengucapkan kalimat terakhir melalui transmisi suara. Setelah itu, dia terkekeh dan pergi. Pernikahan Wang Kiong merupakan momen yang mengembirakan bagi Pavilion Barbar Surgawi. Selain memberi selamat kepada Wang Kiong, Zichen, yang merupakan Master Pavilion, juga mengucapkan selamat kepadanya. Terlebih lagi, sebagai tokoh utama, Wang Kiong dapat melarikan diri terlebih dahulu, tetapi sebagai Master Pavilion, Zichen tentu saja harus bertahan sampai akhir. He he, Master Pavilion kita agak tertutup. Selain kultivasi, dia tidak akan mengambil inisiatif dalam hal lain. Semua orang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan Master Pavilion kita minum beberapa cangkir lagi, eleve Peng terkekeh dan berkata kepada semua orang yang ditemuinya. Jadi, setelah Wang Kiong melarikan diri ke kamar pengantin karena toleransi alkoholnya, semua orang mulai membuat Zichen minum. Tak lama kemudian, Zichen yang tidak tahan lagi dengan alkohol, merasakan pusing. Seolah-olah dia telah mengalami serangan jiwa. Kakek, bukankah hari ini adalah hari pernikahan kakak Wang Kiong? Mengapa mereka membuat Zichen minum? Lingar bertanya dengan bingung ketika dia melihat Zichen sedang linglung di meja lain. Sun Jian memulihkan abdomen dan menjadi seorang kultifator lagi, tetapi butuh waktu baginya untuk mencapai puncak aslinya. Dia tertawa ketika mendengar ini dan meminum anggur di cangkirnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lingar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, hari ini adalah hari yang mengembirakan. Semua orang senang. Wang Kiong pergi, jadi Zichen, Master Pavilion, yang minum. Lingar sangat tidak puas ketika mendengar penjelasan ini. Dia mendengus dan berkata, kakek, kamu berbohong. Mereka jelas-jelas berusaha membuat Zichen dan kakak Yuer bersama. Gadis kecil, dari siapa kau mendengar ini? Apakah kau tahu apa artinya kebersamaan? Tanya Sun Jian. Tentu saja aku tahu. Lingar bertingkah seperti orang dewasa kecil dan berkata, itu artinya kakak Yuer telah menjadi wanita Zichen. Zichen adalah dermawan kita. Saat aku dewasa, aku juga harus menjadi wanita Zichen. Ketika Sun Jian mendengar ini, dia segera menutup mulut Lingar dan berkata, gadis kecilku, pelankan suaramu. Zichen adalah gurumu. Dalam suasana yang ramai, Zichen akhirnya meminum anggur terbanyak dalam hidupnya. Dia merasakan ruang di sekitarnya berputar. Orang-orang di depannya berputar. Seluruh dunia berputar. Di wajahnya, ada senyum konyol. Dia tersenyum pada semua orang yang ditemuinya. Dia benar-benar konyol dan naif. Di sampingnya, Yuer, yang telah minum beberapa cangkir, wajahnya sedikit memerah. Setiap kerutan dan senyumnya tampak indah dan mengharukan. Matahari terbenam dan langit menjadi gelap. Namun, pesta belum berakhir. Lentera-lentera merah besar yang tergantung di seluruh pavilion binatang surgawi mulai bersinar. Warnanya merah terang dan tampak sangat meriah. Langkah kaki Zichen ringan dan dia tidak bisa berdiri tegak. Namun, senyum konyol di wajahnya semakin lebar. Dia tampak jujur dan imut. Sudah cukup untuk minum sampai sejauh ini. Jika dia terus minum, dia akan minum terlalu banyak. Begitu dia minum terlalu banyak, dia akan tertidur. Itu akan buruk. Eleve Peng dan yang lainnya saling berpandangan dengan seringai di wajah mereka. Ketua pavilion sudah terlalu banyak minum. Biarkan aku membantunya beristirahat. Seorang kultifator dan primordial yang tidak tahu apa-apa angkat bicara. Enyahlah. Tidakkah kau lihat ada orang di sekitar sini? Untuk apa kita membutuhkan orang kasar sepertimu? Eleve Peng menendang dan Yuan yang hendak melangkah maju dan melotot ke arahnya. Yang terakhir jelas mengerti dan senyum muncul di wajahnya. Eleve Peng bangkit dan merapikan pakaiannya. Kemudian, dia berjalan menuju Zichen. Sebelumnya, mereka tidak hanya memaksa Zichen untuk minum, tetapi mereka juga sengaja mengatur beberapa kultifator wanita untuk membiarkan Yue, Er minum beberapa cangkir. Eleve Peng, kamu datang di waktu yang tepat. Zichen tampaknya terlalu banyak minum. Bantu dia beristirahat. Sangguan Yue, Er berkata ketika dia melihat Eleve Peng. Ah, dia minum terlalu banyak. Eleve Peng berpura-pura terkejut lalu menatap Zichen. Zichen menatap Eleve Peng dan tertawa. Eleve Peng bersumpah kepada langit bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Zichen tertawa dengan sangat bodoh dan polos selama bertahun-tahun dia mengenalnya. Iya, lihat, dia hampir pingsan, kata Yue, Er. Lalu, sebelum dia bisa melepaskannya, tubuh Zichen mulai bergoyang. Oh, benar juga, Zichen tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik, dan dia minum begitu banyak hari ini. Kita harus membantunya beristirahat. Eleve Peng menatap Zichen dan berkata, kalau begitu cepatlah dan bantu dia turun. Eleve Peng tampak gelisah dan berkata, tidak, semua orang belum pergi. Wang Kiong sudah pergi, dan para biksu tidak minum. Jika aku pergi, siapa yang akan mengurus semua orang? Kalau begitu, panggil saja seseorang. Yue, Er sedikit cemas. Eleve Peng melihat sekeliling dan berkata, lihat, semua orang minum, dan mereka semua minum banyak. Jika kita memanggil mereka, kita tidak tahu siapa yang akan membantu siapa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yue, Er tidak punya pilihan. Eleve Peng, cepatlah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Tunggu, aku akan segera ke sana. Eleve Peng menjawab, lalu menatap sangguan Yue R dan berkata, Nona Yue R, kulihat wajahmu agak merah. Kau tidak mabuk, kan? Yue, Er menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalau begitu, tidak. Suruh saja Zichen kembali. Aku tidak punya siapapun di sini untuk membantu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah itu, Eleve Peng berbalik dan pergi. Perjamuan masih sangat meriah, tetapi lingkungan sekitar Zichen kosong. Hanya Yue, Er dan Zichen yang tersisa. Wajah Yue R jelas terlihat cemas. Dia ingin menelpon seseorang, tetapi sepertinya tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat ini, bahkan pelayannya pun tampaknya sudah pergi. Yue R menghentakkan kakinya dan hanya bisa membantu Zichen pergi. Dia tentu tahu di mana Zichen tinggal. Yue R membantu Zichen kembali ke kediaman Zichen. He he, ayo pergi, ayo pergi. Melihat keduanya pergi, semua orang tertawa, dan ekspresi mereka sangat menyedihkan. Semuanya, coba tebak. Apakah Nona Yue R akan meninggalkan kamar Master Pavilion malam ini? Kata seseorang. Omong kosong. Eleve Peng melirik ke arah kerumunan dan berkata, apakah ini sesuatu yang bisa ditebak? Lihat saja dan kalian akan tahu. Semua orang tertawa dan ingin mengikuti, tetapi mereka dihentikan oleh Eleve Peng. Apakah kalian semua bodoh? Master Pavilion Zichen tidak mengambil inisiatif dan berkulit tipis, tetapi Yue R juga. Jika kamu naik seperti ini, kamu akan membuatnya takut. Kemudian, Eleve Peng tersenyum dan berkata, kita lihat nanti. Selama jamuan makan, Lingar tidak pergi. Melihat Yue R membantu Zichen pergi, dia cemberut dan berkata, kakek, mereka sudah pergi. Jika mereka pergi, ya sudahlah. Kakek juga harus pergi. Kamu juga harus kembali dan berkultivasi, kata Sun Jian. Hari ini aku tidak ingin berkultivasi lagi. Lingar berkata dengan marah, aku ingin tumbuh dewasa. Sun Jian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apapun. Sangguan Yue R membantu Zichen ke kamarnya, lalu membantu Zichen berbaring di tempat tidur dan melepas sepatu botnya. Zichen terkikik sepanjang jalan dan membisikkan sesuatu, tetapi sepertinya hanya dia yang bisa mengerti kata-kata orang mabuk itu. Sangguan Yue R duduk di tempat tidur dan menatap Zichen dengan tenang, wajahnya penuh kebahagiaan. Saat ini, seluruh ruangan didekorasi seperti kamar pengantin baru. Bahkan Lingar bisa melihat petunjuknya, jadi bagaimana mungkin Yue R yang pintar tidak mengerti. Jadi, dia mengikuti tindakan LF Peng. Zichen. Iya, Zichen tersenyum bodoh dan menjawab. Kita akhirnya akan bersama. Sangguan Yue R menatap Zichen dengan linglung. Iya, Zichen mengangguk, tetapi dia jelas tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Yue R. Tangan Yue R yang seperti giok membelai wajah Zichen, dan bibir merahnya mencium Zichen dengan lembut. Zichen tampaknya merasakannya, dan matanya perlahan menjadi bersemangat, tetapi dia masih mabuk. Sangguan Yue R menyingkirkan tangannya yang seperti batu giok dari wajah Zichen, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa bersalah. Kakak-kakak, maafkan aku. Tidak ada wanita yang tidak egois, terutama di depan orang yang dicintainya. Yue R melepaskan ikat pinggangnya, dan pakaiannya menyelinap di bawah kulitnya yang halus, memperlihatkan kulitnya yang bersinar seperti batu giok. Pakaiannya terlepas satu per satu, dan tubuhnya yang halus dan sempurna tersingkap di depan Zichen. Kulit Yue R putih dan berkilau, dan Yue R yang hampir telanjang mendekati Zichen, bibir merahnya tercetak di bibir Zichen. Zichen merasa seakan-akan tersengat listrik, dan matanya langsung berbinar, seolah-olah dia sadar. Kancing baju Zichen terbuka, dan pakaiannya jatuh satu per satu. Lilin-lilin merah di dalam ruangan itu tiba-tiba padam, dan simfoni yang riang dan tergesa-gesa terdengar di dalam ruangan itu, bertahan lama. Hari ini adalah malam pernikahan. Di luar kamar Zichen, LV Peng yang sudah tiba terlebih dahulu, melambaikan formasi dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, ini kedap suara. 724. Malam itu, Zichen merasa seperti bermimpi, mimpi yang indah. Malam itu, Zichen berubah dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria, pria sejati. Malam itu, Zichen sepertinya memimpikannya sesuatu yang bahkan lebih indah dari sebuah terobosan. Ia dalam kondisi setengah mabuk, setengah sadar, seperti sedang bermimpi, di perbatasan antara realita dan ilusi, dan semua reaksinya berasal dari insting tubuhnya. Merinti, terengah-engah, mengangkangi, melayani. Malam itu ditakdirkan tidak damai. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Zichen perlahan membuka matanya. Kemarin dia minum terlalu banyak, dan hari ini dia masih merasa sedikit pusing, dan sepertinya dia bermimpi aneh tapi indah tadi malam. Membuka matanya sedikit, pikiran Zichen masih terpaku pada kejadian kemarin. Sepertinya minuman kemarin sedikit kabur, dan ingatannya sedikit rusak. Tepat saat dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena minum terlalu banyak, dia tiba-tiba mencium aroma samar di udara. Aromanya sangat aneh, dan seharusnya itu adalah aroma tubuh wanita. Kemudian, Zichen merasa ada yang tidak beres, dan lehernya seperti dipeluk oleh seseorang. Sambil menundukkan kepalanya, Zichen menunduk dan melihat lengan yang halus seperti batu giyok. Ekspresinya langsung berubah, dan dia langsung duduk. Dahinya langsung dipenuhi keringat. Lalu saat ia menoleh dan melihat sekelilingnya, ia melihat seorang putri tidur dengan tubuh sempurna terbaring di sampingnya. Melihat pemandangan ini, Zichen sangat terkejut hingga hampir berteriak. Apa yang terjadi tadi malam? Wajah Zichen sudah penuh dengan kepanikan. Melihat putri tidur di sebelahnya, dan kemudian melihat warna merah terang yang tergantung di kamar, itu jelas kamar pengantin baru. Hatinya hancur, sedikit demi sedikit. Ini kamar pengantin baru, kenapa aku ada di sini? Aku, gigi Zichen bergemeletuk, dan dia merasa seolah-olah berada di Gletser berusia 10 ribu tahun. Dalam situasi ini, dan dalam situasi ini, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa dia juga telanjang, dan sepertinya tidak ada gunanya menjelaskannya. Zichen merasa otaknya tidak cukup kuat untuk memproses semua ini. Ia terus-menerus memikirkan segala macam kemungkinan yang akan membuatnya putus asa. Pada saat ini, putri tidur di sampingnya bergerak sedikit dan memutar tubuhnya ke samping. Zichen merasa ini sungguh tidak senonoh. Keduanya masih tampak telanjang, tetapi saat dia hendak menutupinya dengan selimut, dia melihat wajah putri tidur. Ah! Zichen berteriak ketakutan. Adapun Yue, air yang sedikit mengernyit karena baru saja membalikkan badan, kini membuka matanya. Tatapan mereka bertemu. Kenangan tentang malam sebelumnya membanjiri pikirannya. Kegilaan Zichen, dirinya sendiri. Membuat sangguan Yue, air langsung tersipu. Namun, pada saat itu, dia menemukan bahwa ekspresi Zichen tidak benar. Wajahnya pucat, dan dahinya berkeringat dingin. Ada apa? Kamu tidak enak badan. Yue ingin bangun, tetapi tubuh bagian bawahnya terasa sakit lagi. Serangan Zichen tadi malam terlalu dahsyat. Yue, air, ternyata kamu. Apa yang terjadi? Suara Zichen jelas-jelas mengandung rasa lega. Untung saja itu Yue, kalau orang lain, pasti akan jadi masalah besar. Namun, kata-kata Zichen terdengar seperti interogasi di telinga Yue. Yue tersipu, tetapi dia juga merasa dirugikan. Bukankah anak laki-laki itu yang mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab atas situasi ini? Kamu mabuk tadi malam, dan aku, Yue menjelaskan dengan suara rendah. Ah, akulah yang mabuk. Yue, air, kamu baik-baik saja. Aku, apakah aku? Zichen tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Tampaknya mereka berdua telanjang, dan merupakan kebohongan jika mengatakan mereka baik-baik saja. Benar saja, Yue menundukkan kepalanya dan berkata, Chen, aku tidak menginginkanmu. Aku bersedia. Saat berbicara, Yue bertingkah seperti gadis kecil. Chen sayang, ucapan salam ini juga membuat harapan terakhir Zichen sirna. Setelah itu, Zichen memejamkan mata dan perlahan-lahan menata pikirannya. Ia ingin menata pikirannya, tetapi sepertinya tidak ada yang keluar. Pikirannya kacau balau. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa apa yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi, tetapi sesuatu yang terjadi dalam kenyataan. Dan dia, Zichen, benar-benar bertemu dengan Yue tadi malam. Melihat Zichen tidak berbicara lama, Yue mengira Zichen sedang marah. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita, ia menduga bahwa Zichen tidak menyukainya. Alasan mengapa ia bertunangan dengannya adalah demi pavilion pria surgawi. Memikirkan hal ini, Yue sangat sedih. Wajahnya yang berseri-seri dan cantik dipenuhi dengan kesedihan dan kepedihan. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Isak tangis Yue membuat pikiran kacau Zichen menjadi tenang. Dia buru-buru berkata, Yue, maafkan aku. Jangan menangis. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Hanya bertanggung jawab. Kalau begitu aku tidak ingin kau bertanggung jawab. Mendengar ini, Yue semakin yakin dengan tebakannya. Dia merasa semakin dirugikan. Tidak, tidak, Zichen menjelaskan, aku khawatir kamu akan disakiti. Lagi pula, kita hanya bertunangan. Ini semua salahku. Yue yang dirugikan tentu saja tidak bisa mendengarkan apapun. Bujukan Zichen tidak berhasil. Dia hanya bisa menggunakan tindakannya untuk membuktikannya. Dia membungkuk dan mencium lembut air mata Yue. Perlahan, lembut, dan sangat lembut. Setelah menciumnya hingga air matanya kering, dia mencium bibir merah Yue. Yue mulai memberontak. Yue, kau milikku. Kau milikku sekarang, dan kau akan menjadi milikku di masa depan. Kata Zichen, suaranya tegas. Ia mencium Yue lagi. Gerakannya sangat lembut. Meskipun Zichen biasanya agak lambat dalam hal hati, kecerdasan dan kebijaksanaannya tidaklah rendah. Dari tindakan Yue sebelumnya dan saat ini, Zichen tahu di mana masalahnya dan segera memperbaikinya. Dan cara ini dimaksudkan untuk membuat Yue tahu, bahwa dia sungguh peduli padanya. Benar saja, dengan tindakan dan kata-kata yang nyata, Yue hanya sedikit kesulitan kali ini. Bibir merahnya mulai memanjakan Zichen. Air mata kebahagiaan mengalir dari mata Yue. Adegan dari mimpi semalam kembali terulang. Namun, bedanya kali ini Zichen sudah bangun. Zichen yang sudah bangun lebih perhatian dan tahu bagaimana memanjakan Yue. Pada saat ini, hati keduanya saling terkait erat. Setelah itu, semua penghalang tidak lagi menjadi penghalang. Wajah Yue penuh dengan kebahagiaan. Wajahnya berseri-seri. Ketika mereka berdua keluar dari ruangan, hari sudah larut pagi. Melihat susunan di sekitar mereka, Zichen secara alami mengerti apa yang telah terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sekali lagi, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Di sampingnya, Yue yang bahagia memegang lengannya. Zichen dengan mudah menghancurkan formasi itu. Kemudian, dia pergi ke Aula Utama bersama Yue. Saat ini, mereka berdua seperti pasangan muda. Ketika mereka tiba di Aula Utama, semua orang sudah menunggu. Bahkan Wang Kiong ada di sana. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Yue memegang lengan Zichen dengan erat. Bukankah seseorang mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan pagi-pagi? Mengapa mereka baru datang pada siang hari? Apakah karena mereka terlalu nyaman di desa yang tenang dan tidak ingin keluar? Lu Peng tertawa aneh. Tidak bisa begitu. Harus dikatakan bahwa Master Pavilion Zichen masih muda dan bersemangat. Wu Liu juga bercanda. Wang Kiong juga masih muda dan bersemangat. Kenapa dia ada di sini? Yue R tersipu dan menundukkan kepalanya menghadapi ejekan semua orang. Zichen menghadapinya dengan tenang. Dia berjalan langsung ke Aula Utama dan duduk di bagian depan. Setelah itu, semua orang duduk satu per satu. Saat tiba saatnya membicarakan bisnis, semua orang berhenti tertawa. Sekarang setelah semuanya selesai, saatnya bagi kita untuk memasuki dunia binatang purba. Serigala liar, suruh semua orang bersiap. Kita akan berangkat dalam beberapa hari, kata Zichen kepada Serigala liar. Ya, kata Serigala liar. Wang Kiong baru saja menikah, tetapi kita tidak bisa melupakan masalah Master Pavilion. Setelah aku pergi, kamu akan tetap bertanggung jawab atas Pavilion Barbar Surgawi. Zichen menatap Wang Kiong. Wang Kiong mengangguk. Lu Peng, kali ini tetaplah di belakang dan fokuslah membangun susunan teleportasi. Jika kamu membutuhkan sumber daya, silakan ambil dari perbendaharaan. Jika perbendaharaan tidak memilikinya, pergilah ke berbagai pasar untuk menukarnya, kata Zichen. Lu Peng mengungkapkan pemahamannya. Biksu, Kera Iblis, kalian sudah lama berada di dunia binatang kuno. Apa pendapat kalian tentang Klan Yao? Zichen menatap keduanya. Klan Yao diwastelen semuanya sombong dan menganggap diri mereka lebih unggul dari manusia. Mereka akan menyerang manusia kapanpun mereka melihatnya. Menurut pendapatku, kita bisa langsung membunuh mereka setelah kita masuk. Demon Ape berkata dengan sangat lugas. Biksu itu juga menganggup dan berkata, Benar sekali. Ketika kita kembali, Klan Yao telah menekan tanah kekacauan hingga tidak ada seorang pun yang berani memasuki kedalamannya. Jika orang-orang kita masuk untuk memburu binatang kuno, kita pasti akan mengalami konflik dengan mereka. Saya juga menyarankan agar setelah kita masuk, kita tidak membunuh binatang kuno tetapi Klan Yao terlebih dahulu. Selain itu, jika kita membunuh Klan Yao dan mencuri barang-barang mereka, kita mungkin akan mendapatkan banyak keuntungan. Klan Yao memang masalah pertama yang harus kita hadapi saat memasuki dunia binatang kuno. Berbagai faksi telah berkali-kali menyebutkan bahwa aliansi ini juga karena Klan Yao. Namun, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jika saatnya tiba, aku akan mengumpulkan semua faksi dan memusnahkan Klan Yao bersama-sama, kata Zichen akhirnya. Waktu untuk memasuki dunia binatang purba masih belum ditetapkan, tetapi akan ditetapkan dalam beberapa hari ke depan. Ketika kerumunan itu bubar, mereka bercanda bertanya kepada Zichen apakah dia ingin menggelar pernikahan. Aku bisa mempertimbangkannya. Zichen tersenyum. Kelompok yang datang untuk menghadiri pernikahan itu pergi satu demi satu. Ketika mereka mengetahui bahwa hubungan Zichen dan sangguan UAR telah membaik, Klan Sangguan menyerah untuk membawa sangguan UAR kembali. Kau benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya. Zichen menatap UAR di sampingnya. UAR berbaring dipelukan Zichen, wajahnya penuh kebahagiaan. Aku sangat senang bisa bersamamu. Mengenai pernikahan, kita bisa menundanya. Tetapi kamu harus membawaku bersamamu saat kamu memasuki dunia binatang kuno. Baiklah. Zichen tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk sambil berkata, Aku akan melindungimu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku sangat kuat, kata UAR serius. Baiklah, kau akan melindungiku saat waktunya tiba. Zichen tersenyum. Tiga hari kemudian, Zichen mengumumkan bahwa mereka akan memasuki dunia binatang purba. Orang-orang dari pavilion manusia surgawi sudah bersiap. Tepat saat Zichen memberi perintah, serigala liar mengumpulkan semua orang. Sang tiran dan kera iblis juga tiba dengan sangat cepat. UAR dan Zichen adalah yang terakhir tiba. Ayo pergi. Kelompok itu langsung memasuki pasar dan melangkah ke formasi teleportasi untuk mencapai kota Chaos. Di kota Chaos, para pemimpin overload sudah menunggu. Kemudian, kelompok itu memasuki dunia binatang kuno bersama-sama. 725. Para pemimpin berbagai kekuatan berkumpul untuk membahas masalah klan iblis, termasuk para pemimpin lima penguasa. Mereka datang bersama Zichen. Kemunculan dunia binatang purba membuka dunia baru bagi negeri Betlam. Tidak hanya ada binatang purba, tetapi juga ada urat mineral dan tanaman spiritual. Sumber daya ini cukup untuk mengubah situasi negeri Betlam saat ini dan menggandakan kekuatan berbagai kekuatan. Namun sebelum itu, mereka harus menyingkirkan klan iblis yang menghalangi jalan mereka. Klan iblis sudah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak hanya mempertahankan wilayah dalam, mereka juga menyerang kita dari wilayah luar. Mereka ingin menyerbu tempat ini dan mengusir kita. Ketika orang banyak datang untuk membicarakan masalah itu, petani yang bertugas di sana berkata dengan marah. Kau tidak melawan, tanya Zichen. Ada serangan terorganisasi dari Dan Yuan dan kami membunuh beberapa anggota klan iblis. Namun setelah pertempuran, kami kehilangan lebih banyak orang. Klan iblis penuh kebencian dan kejam, dan mereka tidak takut mati. Jika kami membunuh salah satu dari mereka, mereka akan membunuh dua atau tiga kali lipat dari kami, kata Dan Yuan dengan sedih. Sejak mereka memasuki Fringe Lens hingga saat mereka bertemu dengan Ras Monster, Betlam Lens tidak pernah memenangkan satu pertempuran pun. Setelah merenung sejenak, Zichen akhirnya berkata, jika kita ingin mempertahankan tempat ini dan memperoleh lebih banyak sumber daya untuk memperluas pasukan kita, kita harus mengalahkan klan iblis. Namun untuk mengalahkan klan iblis, kita harus bersatu. Zichen pernah bertempur dengan klan iblis di medan perang kuno, jadi dia tahu sedikit tentang klan iblis. Selama pasukan penguasa, manusia naga, mengirimkan sinyal, klan iblis akan segera menyerbu dan mematuhi perintah tanpa syarat. Kali ini, berbagai kekuatan dikalahkan dalam pertempuran melawan klan iblis. Selain fakta bahwa mereka lebih lemah dalam hal kekuatan tempur, sebagian besar dari mereka bertarung sendiri-sendiri. Mereka tidak dapat membentuk pertahanan yang bersatu. Sejak terbentuknya aliansi, tidak ada pertikaian internal, kata Dan Yuan. Benar sekali, kita sudah berhenti saling bertarung dan bersatu melawan klan iblis. Namun, klan iblis terlalu kuat. Memang sulit untuk melawan mereka. Zichen menatap kerumunan itu, lalu melirik kepala para penguasa. Dia berkata dengan serius, maksudku, kita harus bersatu melawan klan iblis, bukan berhenti bertarung di antara kita sendiri. Bukankah itu hal yang sama? Seorang kultifator inti-inti bertanya dengan tatapan kosong. Senyum dingin muncul di wajah Zichen saat dia berkata, tidak saling bertarung bukan berarti kita harus bersatu. Yang perlu kita bersatu adalah menyatukan semua orang dan menyerang klan Yao dengan sekuat tenaga. Kita tidak perlu tercerai berai seperti pasir. Begitu Zichen selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah. Apa yang dimaksud Zichen tidak bisa lebih sederhana lagi. Semua orang mengerti, tetapi mereka semua adalah manusia dengan pikiran dan kecerdasan yang tajam. Bersatu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sekalipun banyak orang yang tahu tentang masalah ini, siapakah yang berani mengumpulkan semua orang? Mungkin ada penguasa, tetapi jumlahnya ada lima. Kalaupun ada pemimpin, jumlahnya pasti lima. Dengan lima pemimpin, pendapat mereka tentu tidak akan bersatu, dan akan terjadi perselisihan. Lebih jauh lagi, masing-masing pihak mewakili satu vaksi, dan masing-masing vaksi memiliki banyak ahli dan esens. Ini juga akan melibatkan kepentingan mereka sendiri. Persatuan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semua orang terdiam. Zichen melirik kerumunan dengan senyum dingin di wajahnya. Setiap orang punya rencana sendiri, dan dia tidak terkecuali. Banyak pasukan yang mengundang pavilion barbar surgawi untuk bergabung karena mereka menyukai kekuatan tempur pavilion barbar surgawi dan ingin mereka membasmi klan iblis. Namun, bagaimana mungkin pavilion barbar surgawi yang kecil dapat menghancurkan klan iblis yang begitu besar? Selain itu, Zichen tidak ingin mendorong pavilion barbar surgawi ke jantung perjuangan. Jika mereka benar-benar mengalahkan klan iblis dan membuat mereka marah, mereka mungkin akan menyeberangi perbatasan dan menyerang pavilion barbar surgawi. Kemudian, sekutu yang diuntungkan darinya mungkin akan langsung menjadi musuh. Untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, Zichen hanya bisa menyatukan semua faksi untuk menghadapi klan iblis. Tidak masalah apakah kelompok itu besar atau kecil. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak memiliki kekuatan atau pengalaman untuk menjadi pemimpin. Yang perlu mereka pertimbangkan adalah para penguasa. Namun, hanya ada satu pemimpin, dan tidak cocok bagi salah satu dari kelimanya untuk menjadi pemimpin. Ekspresi kelima orang itu berubah. Mereka ragu-ragu dan tidak dapat mengambil keputusan. Setelah beberapa lama, kelima orang itu saling memandang dan akhirnya menerima saran Zichen. Baiklah, mari kita bentuk aliansi. Kita berenam akan menjadi pemimpin. Para penguasa telah menyatakan pendirian mereka, yang jelas menegaskan status pavilion barbar surgawi sebagai penguasa. Namun, setelah Zichen mendengar ini, dia sangat marah hingga hampir tertawa. Pendapat dua pemimpin satu faksi saja sudah terbagi, apalagi enam. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebuah aliansi hanya dapat memiliki satu pemimpin dan satu orang yang memiliki keputusan akhir. Jika ada terlalu banyak orang, aliansi akan kehilangan maknanya. Setelah Zichen mengatakan ini, seseorang menjadi tidak senang. Zichen, apa maksudmu? Hanya ada satu pemimpin dan satu orang yang memiliki keputusan akhir. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Zichen tersenyum dan berkata, saya memang berniat menjadi pemimpin, asalkan tidak ada yang berkeberatan. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Wajah para pemimpin penguasa juga menjadi tidak wajar. Tentu saja kami keberatan. Apa hakmu untuk memimpin semua faksi di negeri kekacauan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pavilion barbar surgawi berada di atas para penguasa? Kata dan yuan lainnya. Zichen mengabaikannya. Orang seperti ini tidak pantas untuk emosi Zichen. Dia hanya menata para penguasa dan bertanya dengan tenang, apa pendapatmu tentang masalah ini? Orang-orang dari Overlord saling memandang ketika mereka mendengar pertanyaan Zichen. Sebagai Overlord, mereka lebih berpandangan jauh ke depan dan memiliki lebih banyak keraguan. Jika Zichen menjadi pemimpin hari ini dan berada di atas mereka, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa Heavenly Barbarian Pavilion berada di atas Overlord. Meski ini hanya gelar kosong, sebagai seorang penguasa, mereka tidak bisa mengabaikannya. Zichen, mari kita bahas masalah ini lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, pemimpin keluarga Wu berkata, jika menyangkut kepentingan mereka sendiri, posisi bekas sekutu tidak lagi kokoh. Yang lain juga menganggup dan berkata, benar sekali. Masalah ini sangat penting dan perlu didiskusikan. Ini hanya masalah menemukan pemimpin yang mau mendengarkan perintahnya. Bagaimana ini bisa dianggap penting? Di samping Zichen, Sikra Iblis mencibir, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Master Pavilion kita peduli dengan posisi ini? Pemimpin omong kosong apa? Master Pavilion kita tidak peduli tentang itu. Perkataan Sikra Iblis itu sangat tidak sopan. Sementara semua orang merasa malu, ada juga orang-orang yang menunjukkan ketidakpuasan. Karena ini masalah penting, mari kita bahas dengan baik. Kita masih harus memburu binatang purba, jadi kita pamit dulu. Setelah mengatakan ini, Zichen berbalik dan pergi. Biksu dan Kera Iblis mengikutinya dari belakang. Huff, apa yang harus dibanggakan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita tidak dapat mengalahkan ras Iblis tanpamu, Zichen? Zichen memimpin orang-orangnya pergi. Beberapa orang sangat tidak puas dengan sikap Zichen. Ekspresi para penguasa juga sangat buruk. Tindakan Zichen hari ini benar-benar tidak memberi mereka muka. Zichen benar. Jika kita ingin mengalahkan klan Yao, kita harus bersatu. Namun, persatuan tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan para pemimpin. Selama kita mengerahkan segalanya, kita dapat menghancurkan klan Yao jika kita bekerja sama, saran seorang pemimpin, dan Yuan. Benar sekali. Selama kita bersatu, kita bisa mengalahkan musuh. Ada pun Zichen yang mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan seorang pemimpin, itu hanya karena dia ingin memperjuangkan reputasi dan menekan para penguasa. Saran ini disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Kemudian, aliansi pun dibentuk. Aliansi ini dipimpin bersama oleh para pemimpin dari lima penguasa, dan yang lainnya akan bekerja sama sepenuhnya. Begitu para pemimpin aliansi mencapai kesepakatan, sebelum seorang pun bisa memberi selamat kepada mereka, teriakan perang yang memekatkan telinga terdengar dari luar perkemahan. Ras Iblis, Ras Iblis telah hadir lagi. Tidak bagus, Ras Iblis datang lagi. Setelah teriakan perang, terdengar suara energi yang saling beradu. Kemudian, terdengar berbagai suara panik dari luar. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Pemimpin dari lima penguasa adalah yang pertama berbicara. Kemudian, mereka memimpin dan bergegas keluar. Semua orang mengikuti dalam satu barisan dan melihat pemandangan yang kacau. Ras Iblis menyerang dengan agresif. Manusia, yang jumlahnya lebih banyak dari Ras Iblis, sebenarnya melarikan diri, kecuali beberapa yang melawan. Pertarungan sengit selama beberapa bulan terakhir telah membuat mereka takut pada Ras Iblis. Pada saat ini, bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka sudah takut. Pertempuran baru saja dimulai dan sudah kacau. Melihat kejadian tersebut, salah satu pemimpin tidak dapat menahan diri untuk berteriak, mengapa kalian semua berlari cepat dan bunuh Ras Iblis. Namun, kata-katanya hanya efektif pada para kultifator dari klannya sendiri. Para kultifator dari klan lain mengabaikannya. Mereka yang seharusnya berlari masih berlari. Jangan lari, tahan mereka. Kelima pemimpin yang baru saja membentuk aliansi juga mulai memberi perintah dengan keras. Teriakan, perintah, tawa menyeramkan, teriakan minta tolong, semua jenis suara saling tumpang tindih. Medan perang yang sudah kacau menjadi semakin kacau di saat berikutnya. Pada saat ini, semua orang tampaknya telah menjadi pemimpin dan memimpin pasukan. Namun, semakin mereka memerintah, semakin kacau keadaan. Dalam keputusasaan, para penguasa hanya bisa berteriak, baiklah, semuanya menyebar. Pimpin klan kalian sendiri dan kemudian pergi membunuh Ras Iblis. Para jinyuan dari berbagai klan menyebar dan mulai mencari klan mereka sendiri di tengah kekacauan. Setelah menemukan klan mereka sendiri dan melawan, orang-orang dari berbagai klan memiliki kemampuan untuk bertarung. Majulah, Mengapa klan lumu tidak maju? Mengapa kalian mundur? Salah satu pemimpin berteriak pada jinyuan yang sedang mundur. Bukankah kalian semua mundur? Itu karena Ras Iblis terlalu kuat. Kita tidak bisa menahan mereka. Kita sama saja. Terlalu banyak jinyuan yang mati. Saat mereka membentuk kekuatan tempur, sebelum klan lain bisa melawan, beberapa pemimpin memiliki niat untuk memberi isyarat kepada ahli mereka sendiri untuk mundur dan menyimpan kekuatan mereka. Satu atau dua dari mereka tidak membuat banyak perbedaan. Namun, ketika jumlah klan yang mundur meningkat, tanda-tanda kekalahan terlihat sangat jelas. Oleh karena itu, terjadilah suatu kejadian aneh. Manusia yang telah membentuk organisasi terus mundur saat menghadapi Ras Iblis yang jumlah orangnya lebih sedikit dari mereka. Mereka bertarung sambil mundur. Moral mereka menjadi sangat rendah saat mereka mundur. Di sisi lain, Ras Iblis menjadi lebih berani saat mereka bertarung. Semangat mereka pun tinggi. Ketika para pemimpin para penguasa melihat pemandangan ini, hidung mereka hampir bengkok karena marah. Mereka tidak sabar untuk maju dan menamparkan para pemimpin ini sampai mati. Pada saat ini, bukankah mereka seharusnya menyerang bersama untuk menghancurkan Ras Iblis? Namun, semua orang ingin mempertahankan kekuatan mereka sebisa mungkin. Semua orang ingin mempertahankan kekuatan mereka. Jika tidak ada yang maju untuk bertarung, bagaimana Ras Iblis bisa dihancurkan? Saat mereka memberi perintah agar semua orang melawan, orang-orang yang telah kehilangan semangat juangnya hanya akan mencari kematian jika mereka maju. Di kejauhan, Zichen dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Ayo pergi. Melihat berbagai klan mulai mengatur mundur, Zichen menoleh dan pergi bersama anak buahnya. Dia tidak ikut serta dalam pertempuran. 726. Manusia tidak sebanding dengan mereka dan terus mundur. Bunuh. Bunuh semua manusia ini. Dibandingkan dengan manusia, Iblis tidak hanya tertib, tetapi serangan mereka juga sangat brutal. Mereka telah membunuh banyak manusia dengan alam eliksir primordial mereka. Ledakan. Sebuah gempa besar tiba-tiba mengguncang langit dan bumi saat seorang Iblis menghancurkan dirinya sendiri. Tidak semua Iblis kuat, tetapi manusia juga tidak selalu lemah. Setelah menelan pil ledakan darah, alam eliksir primordial manusia menekan Iblis. Namun, sebelum ia dapat membunuh Iblis itu, Iblis itu mengambil kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kedua belah pihak belum bertempur lama, tetapi manusia telah menderita banyak korban. Di bawah komando pemimpin pasukan penguasa, manusia hanya berhasil melancarkan beberapa serangan balik yang efektif sebelum mereka mulai runtuh. Pemimpin para Iblis adalah seorang pria dengan telinga panjang yang tampak seperti telinga anjing. Melihat mayat-mayat di tanah dan manusia yang melarikan diri, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Manusia memang sangat lemah. Mereka telah dikalahkan dalam serangan mendadak. Tampaknya manusia tidak memiliki kelebihan lain selain fakta bahwa para wanita sedikit lebih cantik. Bunuh semua manusia. Setan bertelinga anjing itu memerintah dari belakang dan tidak maju untuk membunuh musuh. Dia sudah membunuh begitu banyak musuh sehingga dia tidak ingin membunuh lagi. Setan menyerang lagi. Manusia terus mundur di tengah serangan para Iblis. Namun, pada saat itu, seorang Iblis menemukan sekelompok orang yang mencoba melarikan diri. Tuhan, ada sekelompok manusia yang mencoba melarikan diri. Yang terkuat hanyalah seorang kultifator alam eliksir primordial tingkat menengah. Ada tiga kultifator alam eliksir primordial tingkat awal, dan salah satunya adalah seorang manusia cantik. Iblis itu menunjuk ke arah Zichen, yang pergi bersama para bawahannya. Iblis bertelinga anjing itu menoleh dan melihat sekelompok manusia berusaha melarikan diri. Di tengah kelompok itu, memang ada seorang wanita cantik. Saat melihat wanita cantik itu, mata Iblis bertelinga anjing itu membelalak. Dia sangat tertarik dengan kecantikan UER. Dia memang manusia yang cantik. Kecantikannya tak tertandingi di antara manusia. Bisa menemukannya di sini hampir seperti keberuntungan. Kalian teruslah menyerang. Aku akan membunuh manusia yang melarikan diri. Mata Iblis bertelinga anjing itu bersinar dengan cahaya penuh nafsu. Saat berikutnya, dia bergegas ke arah Zichen dan yang lainnya telah pergi. Sebagai seorang kultifator alam eliksir primordial tahap akhir dan pemimpin, kekuatan tempurnya secara alami kuat. Dia sama sekali tidak takut pada manusia-manusia ini. Ada begitu banyak pemimpin, dan timnya sudah lemah. Sekarang, timnya bahkan lebih tersebar. Semua orang berusaha mempertahankan kekuatan mereka. Tidak ada yang mau menggunakan kekuatan penuh mereka. Praktis mustahil bagi mereka untuk mengalahkan klan monster. Pada saat ini, kera iblis yang telah pergi mengkritik pasukan yang babak belur. Nadanya penuh dengan kekecewaan. Kelompok Zichen tidak membunuh para iblis. Dalam keadaan seperti itu, semua pasukan hanya bisa menderita kerugian besar dan benar-benar merasakan bahayanya. Baru pada saat itulah mereka akan sadar dan mengesampingkan keinginan egois mereka untuk bersatu melawan musuh. Zichen, ada setan bertelinga anjing yang menyerang kita. Haruskah kita membunuhnya? Si kera setan melihat telinga anjing itu dan bertanya kepada Zichen. Si telinga anjing itu adalah pemimpin para shifter. Abaikan saja dia. Ayo kita pergi. Zichen ingin membiarkan faksi-faksi yang egois itu menderita sedikit. Jadi dia tidak berencana untuk bergerak. Kelompok itu mulai mempercepat lajunya. Namun, ketika dia melihat kelompok Zichen melaju kencang, iblis bertelinga anjing itu mengira mereka takut. Dia tertawa sinis dari jauh. Kalian manusia semua akan mati, tapi aku tidak akan membunuh wanita ini. Aku akan membawamu kembali untuk menjadi selirku. Selama kalian melayaniku dengan baik, aku akan membiarkan kalian menjalani kehidupan yang baik di wilayah para shifter. Setan bertelinga anjing itu mendekat dari jauh. Matanya yang tamak menjelajahi tubuh sangguan UER. Semakin dia melihat, semakin dia jatuh cinta padanya. Zichen, orang ini terlalu berani. Haruskah kita membunuhnya? Tanya si kera iblis lagi. Zichen berhenti dan berbalik. Matanya yang tenang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, bunuh dia. Bersikaplah tegas dan langsung. Kera iblis itu mengangguk, menandakan bahwa dia mengerti. Manusia yang melarikan diri itu tiba-tiba berhenti. Ekspresi puas iblis bertelinga anjing itu menjadi lebih jelas. Menurutnya, orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan tahu bahwa mereka akan mati. Mereka berhenti untuk memohon belas kasihan atau menyerahkan si cantik itu sebagai ganti kesempatan untuk hidup. Apakah kau berhenti karena kau ingin menggunakan keindahan itu sebagai ganti nyawamu? Percayalah, itu tidak mungkin. Iblis bertelinga anjing itu menunjuk ke arah Zichen dan berteriak. Manusia itu, beraninya kau memegang wanita cantik dengan tanganmu yang kotor. Aku akan memotong tanganmu terlebih dahulu dan mencungkil matamu sebelum aku membiarkanmu mati. Setan bertelinga anjing itu mendekat sambil berteriak. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Saat dia mendekat, manusia-manusia ini tidak membuka mulut mereka untuk memohon belas kasihan, juga tidak menunjukkan ekspresi tekad seseorang yang akan mati. Tidak ada rasa takut atau emosi rumit lainnya di wajah mereka. Sebaliknya, mereka sangat tenang. Namun, ada sedikit rasa kasihan dalam ketenangan ini. Sama seperti bagaimana dia biasanya menghadapi wanita manusia yang akan mati setelah dipermainkannya. Sedangkan untuk pria manusia, ketika dia menghadapi mereka, ada sedikit kekejaman dalam ketenangan ini. Entah itu rasa iba atau kekejaman dalam ketenangan ini, itu memang sebuah ekspresi yang hanya akan muncul ketika melihat orang yang sudah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Hanya dengan manusia-manusia ini, iblis bertelinga anjing itu tidak percaya bahwa manusia-manusia ini dapat membunuhnya. Setan bertelinga anjing itu sudah mendekati sekelompok manusia. Di depan manusia, ada seorang pria jangkung yang tampak seperti setan. Ketika dia mendekat, dia melambaikan tangan ke arah si Chen. Dia melambaikan tangan sebagai salam, sebuah tanda niat baik. Saat iblis bertelinga anjing itu kebingungan, dia merasakan energi yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba memenjarakannya. Energi yang bergejolak di inti iblis dalam tubuhnya surut seperti air pasang. Tiba-tiba ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak bisa bergerak. Energi dalam tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih, raut wajah sikra iblis bertelinga anjing itu tampak ngeri. Pada saat ini, sikra iblis yang baru saja menyambutnya, mengangkat tongkat hitam yang muncul di tangannya entah dari mana. Setelah tongkat hitam itu diangkat di atas kepalanya, tongkat itu menghantam seperti naga hitam dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak. Batang hitam itu hancur berkeping-keping. Iblis bertelinga anjing itu merasakan aura kematian. Pada saat kritis ini, potensi dalam tubuhnya meletus dan langsung menembus energi yang memenjarakannya. Tubuhnya bisa bergerak di saat berikutnya, dan energi dalam tubuhnya sekali lagi berada di bawah kendalinya. Namun, pada saat ini, tongkat hitam itu telah mendarat di kepalanya. Reaksi sikra iblis bertelinga anjing itu masih terlalu lambat. Sebelumnya, semua orang hanya mendengar suara teriakan yang sangat melengking. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sikra iblis memukul kepala si iblis bertelinga anjing dengan tongkat. Ledakan. Energinya melonjak, dan langit serta bumi bergetar. Sebagai pemimpin suku iblis, iblis bertelinga anjing itu diledakan dengan satu serangan. Tubuhnya meledak, hanya menyisakan inti iblis dan cincin roh. Kera iblis membunuh musuh dengan satu serangan. Serangan itu memang langsung dan menentukan. Saat binatang iblis bertelinga anjing itu meledak, pertempuran terhenti sejenak. Medan perang menjadi sunyi senyap. Pandangan semua orang tertuju pada kera iblis itu. Mata manusia dipenuhi dengan keterkejutan, kegembiraan, dan kegembiraan. Mereka tahu bahwa kera iblis bukanlah satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur seperti itu dalam kelompok itu. Para iblis menatap kera iblis dengan ketakutan di mata mereka. Siapa bilang suku iblis tidak mengenal rasa takut. Hanya saja mereka belum pernah bertemu dengan siapapun yang layak ditakuti. Pemimpin mereka terbunuh hanya dengan satu pukulan. Sementara para iblis masih dalam keadaan terkejut, mereka sudah memikirkan cara untuk melarikan diri hidup-hidup. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk manusia dan iblis. Mereka melihat bahwa elit yang membunuh binatang iblis bertelinga anjing, setelah mengambil inti iblis dan cincin roh, berbalik dan pergi bersama yang lain. Mereka pergi. Mereka pergi begitu saja. Mereka begitu terus terang dan terus terang. Mereka benar-benar pergi. Mereka tidak pergi dan membunuh monster-monster itu. Wajah para pembudidaya manusia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka semua manusia. Bukankah mereka seharusnya bekerja sama untuk menghancurkan para iblis? Para iblis itu awalnya tercengang, tetapi ketika mereka melihat sosok yang lain menghilang dengan cepat, mereka merasa lega. Mereka mengira bahwa manusia memang yang paling licik. Lalu ekspresi iblis itu menjadi semakin ganas. Pertempuran sengit kembali terjadi. Pemimpin mereka terbunuh, tetapi para iblis tidak merasakan kekacauan karena kehilangan pemimpin mereka. Sebaliknya, mereka menjadi semakin gila. Mereka berteriak bahwa mereka akan membalaskan dendam pemimpin mereka dan melancarkan serangan ganas kepada lawan-lawan mereka. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Sedangkan bagi manusia, moral mereka sedang berada pada titik terendah sepanjang masa. Mereka semua merasa sangat dirugikan. Zichen tidak menyerang para iblis, tetapi berbalik dan pergi. Ini tidak berperasaan dan tidak adil. Sekarang setelah pemimpin yang membunuh pemimpin iblis telah pergi, para iblis tidak mengejarnya. Namun mereka semua menggertakan gigi dan memperlakukan mereka sebagai pembunuh. Masing-masing dari mereka merasa dirugikan dan dirugikan. Tentu saja, kekuatan tempur mereka turun ke titik terendah sepanjang masa. Jika bukan karena banyaknya elit primal kor tahap akhir yang hampir tidak bertahan, mereka pasti sudah dibantai dalam pertempuran ini. Semuanya, tunggu sebentar, bala bantuan akan segera datang. Pemimpin pasukan Overlord berteriak sia-sia. Zichen tidak peduli dengan hasil pertempuran. Jumlah iblisnya terbatas. Tidak cukup untuk membunuh semua pemimpin. Zichen, kami benar-benar tidak ingin menyelamatkan mereka. Di sampingnya, UER menatap Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak. Jika kita menyelamatkan mereka sekarang, mereka akan merasa bahwa itu wajar saja. Mereka juga akan memiliki harapan yang berlebihan di dalam hati mereka. Ketika kita menyerang iblis, mereka tidak akan bekerja keras. Itu benar. Biksu yang selama ini terdiam, menganggup dan berkata, kita semua adalah bagian dari pasukan yang sama. Mereka semua ingin mempertahankan kekuatan mereka. Tentu saja, kita juga harus mempertahankan kekuatan kita. Sebelum aliansi terbentuk, jika musuh tidak menyerang kita, kita tidak akan menyerang musuh. Selain itu, kita ingin membunuh para iblis demi mereka. Sedangkan untuk diri kita sendiri, bahkan jika kita menerobos markas para iblis, kita dapat masuk dan keluar sesuka hati. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Sekarang, fokuslah untuk membunuh binatang purba itu. Zichen melambaikan tangannya. Zichen dan yang lainnya pergi membunuh binatang purba untuk mengumpulkan sumber daya. Setelah pertempuran berlangsung selama 15 menit, semua orang bubar. Bala bantuan dari Beth Lam Lens telah tiba. Para iblis mulai mundur. Saat mereka mundur, tidak ada yang berani maju untuk membunuh. Setan-setan telah menghajar semua orang sampai babak belur. Dalam pertempuran ini, Beth Lam Lens telah menderita kerugian besar. Bahkan dua pemimpin mereka tewas dalam kekacauan itu. Akibatnya, para pemimpin lainnya bahkan lebih takut. Dibandingkan dengan elit primal core lainnya, mereka lebih peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Karena itu, mereka sudah mulai berpikir untuk mundur. Setelah kekalahan telak itu, semua orang menyalahkan Zichen. Mereka percaya bahwa Zichen telah pergi sendirian dan tidak menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya mereka menderita kerugian besar. Para pemimpin Beth Lam Lens tidak berbicara, tetapi ekspresi buruk mereka memperlihatkan bahwa suasana hati mereka sedang sangat buruk. Setelah kurang dari dua jam menjadi pemimpin, mereka menyadari bahwa menjadi pemimpin di sini tidaklah mudah. Tampaknya lebih sulit lagi untuk menyatukan semua orang melawan iblis. 727 Setelah Zichen meninggalkan medan perang, dia segera pergi bersama orang-orangnya untuk berburu binatang buas purba. Para penguasa mengirim orang untuk mencari Zichen, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Apa? Kita tidak melihat Zichen. Elixir Primes dari Overlord melihat elixir Primes yang kembali. Saya mencari di sepanjang jalan, tetapi saya tidak menemukan apapun. Saya menduga mereka memasuki bagian terdalam area ini. Kedalaman itu dijaga oleh monster. Beraninya kelompok Zichen pergi ke sana. Elixir Primes melotot. Sangguan Fei Xiong mendengar ini dan mendesah. Hanya elixir Primes yang bisa memasuki area ini. Zichen adalah seorang prajurit Empyrean, dan dia hampir tak terkalahkan di antara elixir Primes. Tidak ada tempat yang tidak bisa dia kunjungi. Ditambah lagi, Biksu dan Kera Iblis tidak lebih lemah darinya. Sangat mungkin mereka bisa memasuki kedalaman untuk memburu binatang purba. Pemimpin keluarga Wu juga berkata, kelompok Zichen dapat bergerak bebas di dunia binatang kuno. Tidak masalah apakah mereka melawan monster atau tidak. Sayang sekali, kami memiliki kesempatan untuk mengikatnya ke perahu yang sama, tetapi sekarang kami tidak memiliki kesempatan itu. Itu belum tentu benar. Ada banyak kultifator kuat di antara monster-monster itu. Setelah Zichen menderita kekalahan, dia mungkin akan kembali, balas seseorang. Sulit. Terlepas dari apakah ada harapan atau tidak, para penguasa tertinggi mengirimkan eliksir prime untuk mencari Zichen. Namun, mereka hanya berani muncul di wilayah luar. Sedangkan untuk wilayah yang lebih dalam, tempat para monster berjaga, mereka tidak berani melangkah sedikitpun. Meskipun ada banyak binatang purba di wilayah luar, kualitasnya relatif rendah. Kelompok Zichen, yang memiliki kekuatan tempur yang kuat, tentu saja harus masuk lebih dalam. Sepanjang jalan, ketika mereka melihat binatang purba, Wild Wolf dan yang lainnya akan bekerja sama untuk membunuh mereka. Zichen, Sikra Iblis, dan Biksu itu belum melakukan apapun. Zichen jelas sedang melatih Wild Wolf dan yang lainnya karena dia tidak akan tinggal lama di daerah ini. Setelah menyelesaikan semuanya, dia akan pergi dan mulai mencari Xian'er. Mengaum. Di tengah jeritan yang menyedihkan itu, seekor binatang purba dibunuh oleh Wild Wolf dan yang lainnya. Kemudian, mereka membeda binatang purba itu secepat yang mereka bisa. Setelah beberapa hari berburu, mereka telah membunuh cukup banyak binatang purba. Selama kurun waktu ini, Wild Wolf dan yang lainnya benar-benar berhasil membunuh binatang purba yang sebanding dengan macan tutul penghancur jiwa dengan senjata alkimia berkualitas tinggi mereka. Di area ini, binatang purba terkuat yang kami temukan sejauh ini adalah macan tutul penghancur jiwa. Wild Wolf dan yang lainnya dapat membunuhnya jika mereka bekerja sama. Selama kita tidak memasuki kedalaman, kita dapat melindungi diri kita sendiri dengan tetap tinggal di sini. Kata Tyron, dia pernah berlatih di area ini sebelumnya, jadi dia secara alami tahu seberapa kuat binatang purba terkuat itu. Mungkinkah ada binatang purba yang lebih kuat di kedalaman sana? Tanya Zichen. Di antara binatang purba yang ditemukan sejauh ini, esensi darah macan tutul penghancur jiwa hanya sebanding dengan esensi darah macan tutul iblis kecil di medan perang kuno. Meskipun kekuatan tempur mereka sangat kuat, kualitas esensi darah mereka kurang. Sejauh ini, dia belum menemukan satupun darah esensi binatang kuno raja. Ada lorong yang mengarah ke wilayah lain, dan binatang purba itu bahkan lebih kuat. Saat itu, aku pernah masuk ke dalam dan merasakan semacam bahaya, jadi aku mundur, kata biksu itu. Aku juga merasakan hal yang sama, kata iblis kerah. Jika kau merasakan bahaya, apa yang ada di kedalaman sana? Mungkinkah ada binatang purba yang telah melampaui alam eliksir? Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tyron menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Para ahli dari alam asal manusia tidak bisa masuk ke sini. Ini seperti tempat pelatihan alam eliksir. Kemungkinan adanya binatang purba alam asal manusia tidaklah tinggi. Bagaimana dengan dunia kuno? Itu adalah tempat latihan di langit. Yang lain tidak bisa masuk, tetapi tidak hanya ada binatang kuno raja, tetapi juga banyak binatang kuno alam asal manusia, kata Zichen. Itu mungkin saja. Kalau ada waktu, kita akan memeriksanya. Tapi kita belum melihat Sian, Er dan Longhu di sini. Mungkin dia benar-benar pergi jauh dan pergi. Aku masih berpikir tidak mungkin ada binatang purba alam asal manusia di kedalaman sana, kata biksu itu. Sementara mereka berbincang, kelompok itu terus bergerak maju sejauh puluhan mil. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan orang-orang dari klan iblis, iblis ape mengingatkan. Klan iblis, Zichen sedikit mengernyit. Ini adalah masalah yang harus dipecahkan. Jika mereka tidak berurusan dengan klan iblis sebelum mereka pergi, paviliun binatang surgawi akan ditekan oleh klan iblis, sama seperti kekuatan lainnya sekarang. Mari kita menyelami lebih dalam dan bertemu dengan klan iblis, kata Zichen. Kelompok itu terus bergerak maju. Namun kali ini, mereka ditemukan sebelum mereka bisa berjalan lebih dari 10 mil. Sekelompok anggota klan iblis yang sedang berburu binatang purba menemukan Zichen dan kelompoknya. Bukankah semua manusia telah diusir? Aku tidak percaya kita masih bisa melihat manusia di sini. Ini adalah tim kuat yang terdiri dari lebih dari 20 iblis alam eliksir primordial. Ada 3 iblis alam eliksir primordial dalam tim. Ketika sekelompok anggota klan iblis melihat Zichen dan kelompoknya, mereka pertama kali terkejut. Kemudian, senyum kejam muncul di wajah mereka. Beraninya kau memasuki kedalaman tanpa menjadi iblis alam eliksir primordial. Kau sedang mencari kematian. Cek-cek, aku tidak tahu dari mana datangnya kelompok pemarah ini. Bukankah para tetuamu sudah bilang untuk tidak ikut campur terlalu dalam? Itu berbahaya. Kelompok anggota klan iblis itu menahan mangsanya dan mendekati Zichen dan kelompoknya. Saat mereka mendekat, mereka tentu saja melihat sangguan Yue Air yang memegang lengan Zichen. Ekspresi mereka hampir sama dengan Dog Ear. Mereka semua terkejut dengan kecantikan Yue Air. Anggota klan iblis lainnya berjaga-jaga. Adapun 3 iblis alam eliksir primordial, tatapan mereka sepenuhnya tertuju pada Yue Air. Tatapan mereka mengembara ke atas dan ke bawah, dan cahaya aneh melintas di mata mereka. Mereka hampir meneteskan air liur. Betapa cantiknya manusia. Dia bagaikan peri. Dia adalah wanita manusia tercantuk yang pernah kulihat, serus orang anggota klan iblis yang memiliki taring di mulutnya, kulitnya berwarna hijau, dan sisik-sisik halus di dahinya. Benar sekali. Dia benar-benar seperti peri. Hari ini, aku harus membawanya kembali ke klan dan mempersembahkannya kepada pangeran, kata anggota klan iblis alam eliksir primordial lainnya. Iblis alam inti primordial lainnya berbicara. Iblis ini tampak seperti manusia, tetapi memiliki ekor panjang di belakangnya. Aku tidak menyangka bahwa aku, Leng Meng, akan sangat beruntung bisa bertemu dua peri di daerah ini. Perjalanan ini benar-benar berharga, kata anggota klan iblis alam eliksir primordial ketiga tanpa ragu. Kalian berdua, Leng Meng, apa maksudmu? Apakah kalian pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya? Dua anggota klan iblis lainnya tercengang. Zichen dan yang lainnya sudah terkepung. Mereka tampaknya berpikir bahwa kemenangan ada di tangan mereka, jadi mereka bertiga berbicara tanpa ragu-ragu. Adapun Zichen, yang hendak menyerang, setelah mendengar percakapan mereka bertiga, jantungnya berdebar kencang. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak menyerang terlebih dahulu. Zichen menduga bahwa anggota klan iblis lainnya yang dibicarakan sama cantiknya dengan Yue R. Biksu, kera iblis, dan yang lainnya juga samar-samar menebaknya. Oleh karena itu, mereka semua menatap anggota klan iblis yang bernama Leng Meng, menunggu jawabannya. Benar sekali. Dia yang kedua, peri cantik pertama yang kulihat adalah beberapa tahun yang lalu. Saat itu, kalian belum datang, kata Leng Meng. Bagaimana dengan dia? Apakah kalian menangkapnya dan menawarkannya kepada sang pangeran? Kedua anggota klan iblis bertanya dengan cemas. Tanpa menerima perintah untuk menyerang, anggota klan iblis lainnya hanya mengepung tetapi tidak menyerang. Mereka juga mendengarkan kata-kata Leng Meng, tetapi mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Menangkap, Leng Meng seperti diinjak ekornya. Suaranya menjadi tajam. Aku beruntung masih hidup. Bagaimana aku bisa menangkapnya? Kenapa? Apakah dia sangat kuat? Tentu saja, dia sangat kuat, kata Leng Meng. Seberapa kuat manusia biasa, Leng Meng? Kamu terlalu bersemangat melihat kecantikan manusia dan lupa menyerang, goda keduanya. Omong kosong, Leng Meng melotot ke arah keduanya dan berkata, kalian tidak melihat kejadian saat itu. Si cantik peri itu sangat kuat. Dia memegang pedang di tangannya. Meskipun dia berada di tahap awal alam eliksir primordial, dia bisa mengalahkan segalanya. Tahukah kalian mengapa kalian diatur untuk datang kemudian? Itu karena banyak orang telah terbunuh sebelumnya. Apa? Bukankah kau membiarkan kami masuk karena ada terlalu banyak binatang kuno dan kau tidak bisa membunuh mereka semua? Keduanya tercengang. Apakah pedang di tangan wanita itu bersinar dengan cahaya pelangi? Apakah ada binatang aneh yang tampak seperti naga atau harimau di sampingnya? Zichen tidak sabar untuk bertanya, karena Wang Kiong berkata, saat Sian, R pergi, dia membawa sebuah harta karun, dan harta karun itu adalah pedang cahaya pelangi. Manusia, bagaimana kau tahu? Tatapan lengmeng tertuju pada Zichen. Apakah kalian bersekongkol? Kemana dia membawa binatang aneh itu? Tanya Zichen lagi. Huff, kalian memang bersekongkol. Dia membunuh banyak ahli kita hari itu dan cukup beruntung untuk lolos dari serangan gabungan kita. Namun, kalian tidak akan seberuntung itu hari ini. Secara kebetulan, wanita yang dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada pangeran melarikan diri. Ini juga tidak buruk, kata lengmeng dingin, niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Kalian telah mendekatinya, suara Zichen berubah dingin saat dia berbicara dengan cemas. Tentu saja, kami hampir membunuhnya, tetapi dia berhasil melarikan diri pada akhirnya. Namun, kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri, kata lengmeng dengan percaya diri. Menyerang Sian, Er tidak bisa dimaafkan. Bunuh saja dia, biarkan saja dia. Suara dingin Zichen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Kau ingin membunuh kami hanya dengan korprime manusia? Haha, ketiga korprime itu tertawa keras. Namun, sebelum mereka selesai tertawa, keterkejutan muncul di wajah mereka. Ketiganya membuka mulut, tetapi rasanya seperti ada yang mencekik leher mereka. Mereka tidak bisa tertawa lagi. Cahaya dari bilah tajam itu terus menyala. Inti utama yang telah dikepung kini berjatuhan satu per satu. Mereka bahkan tidak sempat berteriak atau melakukan perlawanan sebelum bilah-bilah pedang itu menembus tubuh mereka. Nyawa mereka pun musnah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, korprime di sekitarnya semuanya telah mati. Hanya mereka bertiga yang tersisa. Keterkejutan di wajah mereka sudah mencapai batasnya. Mata mereka terbelalak tak percaya, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka benar-benar melihat hantu karena manusia di depan mereka tidak bergerak sama sekali. Yang telah membunuh rekan mereka hanyalah tiga sosok yang memegang pedang. Ketiga lampu ini masing-masing berwarna perak, hitam, dan emas. Mereka sangat cepat, sehingga mustahil bagi mereka untuk melihat dengan jelas penampakan mereka. Mereka hanya bisa melihat bilah-bilah reflektif yang menusuk tubuh rekan-rekan mereka. 728 Membunuh Tepat saat siluet itu membantai para iblis dan menghilang, pria yang dipegang oleh si cantik itu berbicara lagi. Suaranya sedingin sebelumnya. Tiga iblis dari alam inti esensi berjaga-jaga. Mereka mengira sosok cahaya itu akan muncul lagi. Namun, mereka salah. Kali ini, bukan sosok cahaya itu yang menyerang. Melainkan dua manusia di depan mereka. Salah satu dari mereka adalah manusia murni dengan cahaya kemasan di sekelilingnya. Dia berada di tahap tengah alam inti esensi. Yang lainnya tinggi dan tampak seperti binatang buas. Dia berada di tahap awal alam inti esensi. Jika di waktu lain, ketiga iblis itu pasti akan memandang rendah mereka. Mereka bahkan akan menertawakan mereka karena melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Namun, hari ini, entah mengapa, mereka merasakan aura kematian yang berbahaya dari mereka. Menghadapi kedua manusia itu, ketiga iblis itu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, mereka mundur dua langkah dan memilih untuk bertahan. Kera iblis dan biksu itu bergegas menuju kedua iblis itu. Mereka tidak peduli dengan lengmeng yang ada di tengah. Sebelum mereka sempat mendekat, biksu dan kera iblis itu menyerang. Kedua sahabat iblis lengmeng sama sekali tidak bisa melawan. Suara ledakan energi terdengar. Suara itu seperti guntur yang mengguncang langit dan bumi. Keduanya terpaksa mundur. Tepat saat lengmeng ingin membantu, pertempuran telah berakhir. Dua rekan iblisnya di alam inti esensi tahap akhir telah meninggal. Salah satu dari mereka jiwanya hancur oleh tongkat hitam. Yang lainnya hatinya hancur. Kedua rekannya yang kuat itu hanya bertahan beberapa detik sebelum akhirnya tewas. Lengmeng sangat terkejut. Namun, pada saat itu, ia merasa lehernya menegang. Tiba-tiba ada yang mencengkramnya. Itu adalah manusia yang ditahan oleh si cantik. Pihak lain benar-benar menghindari indra tajamnya dan mendekatinya. Lengmeng tercengang. Namun, dengan kemampuannya yang kuat, dia seharusnya tidak ditahan oleh seorang kultifator alam inti esensi manusia. Selain itu, dia berada di tahap awal alam inti esensi. Kau, kau, menatap Zichen yang sedang memegangi lehernya. Mata lengmeng membelalak ketakutan. Aku bertanya dan kau menjawab. Suara Zichen terdengar dingin. Lengmeng menganggup cepat. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Jari-jari Zichen dipenuhi dengan energi yang mengerikan. Jika dia melakukan gerakan aneh, dia akan langsung mati. Wanita yang kau bicarakan, kemana dia pergi? Tanya Zichen dengan dingin. Dia, dia masuk terlalu dalam, kata Lengmeng dengan suara gemetar. Apakah itu jalan menuju ke Wastelens? Tidak, bukan itu. Aku telah memasuki jalan ujian. Setelah Clement selesai berbicara, napasnya terengah-engah dan wajahnya memerah. Zichen melepaskan pria itu, yang membungkuk dan terbatuk tak terkendali. Pada saat ini, Devil Ape dan Tyron telah selesai membersihkan rampasan perang dan berjalan mendekat. Ketiganya mengepung Clement dari tiga sisi. Jika Clement melakukan gerakan aneh, dia pasti akan dikepung oleh tiga sisi. Apa maksudmu dengan, jalan ujian? Zichen menatap Clement dan bertanya. Setelah terbatuk-batuk hebat beberapa saat, Lengmeng mengangkat kepalanya lagi. Wajahnya masih dipenuhi rasa takut. Kekuatan bertarung ketiga manusia ini benar-benar mengerikan. Mereka hampir sebanding dengan para jenius ras iblis. Itu lorong. Konon katanya begitu masuk, kita akan sampai di tempat latihan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Saat ini, hampir semua ahli klan iblis kita berkumpul di sana, menunggu lorong itu terbuka. Bukankah kau bilang kalau seseorang sudah masuk? Kenapa kau menunggu lorong itu terbuka? Apa kau berbohong? Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, aku tidak berbohong. Lengmeng buru-buru berkata, dulu, lorong itu memang terbuka, tetapi kami tidak yakin apa yang ada di dalamnya. Di bawah pengejaran para ahli ras iblis, gadis manusia dengan binatang bermutasi itu dikalahkan dan tidak punya pilihan selain memasuki lorong itu. Siapa yang mengira bahwa setelah dia masuk, lorong itu tiba-tiba tertutup. Para ahli ras iblis sangat bingung tentang hal ini dan kembali memeriksa beberapa buku kuno. Mereka menduga bahwa itu adalah tempat pelatihan yang akan dibuka lagi setelah sembilan tahun. Mereka saat ini sedang menjaganya. Menghadapi ancaman nyawanya, Lengmeng mengatakan semua yang dia ketahui dan sangat kooperatif. Kemudian, dia mengatakan banyak informasi tentang tempat latihan. Namun, itu semua tidak sengaja didengar dan hanya tebakannya sendiri. Siapa di antara ras iblis yang mengejar gadis itu hari itu? Zichen tidak berekspresi. Ada ahli dari garis keturunan manusia naga dan orang-orang dari enam ras iblis utama. Mereka sekarang berada di kedalaman. Jika kau ingin membalas dendam, kau bisa pergi ke sana. Melihat mereka, Lengmeng memohon, sekarang setelah aku menceritakan semuanya, tolong biarkan aku pergi. Siapa bilang ras iblis tidak takut mati? Mereka lebih buruk dari manusia. Mereka hanya tidak takut mati karena mereka belum pernah bertemu dengan apapun yang mereka takuti. Sikra iblis mendengus. Lengmeng akhirnya meninggal. Zichen tidak membiarkannya pergi. Selain itu, Zichen tidak berencana untuk membiarkan semua ras iblis di sini pergi. Mereka berani menyerang Xian'er, jadi mereka tidak bisa dimaafkan. Tak seorang pun dari kami yang pergi jauh. Kami hanya berlatih di dunia binatang kuno, menunggu kepulangan Zichen. Xian'er tidak mungkin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jadi dia dipaksa oleh ras iblis. Sikra iblis menatap Zichen dan berkata, Zichen, haruskah kita membunuh orang-orang yang ingin masuk ke kedalaman sekarang dan menyelesaikan masalah dengan para manusia naga itu? Setelah berpikir sejenak, Zichen menggelengkan kepalanya. Xian'er sudah pergi selama bertahun-tahun. Kita tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Mari kita lanjutkan perburuan. Kita akan masuk ke kedalaman setelah semuanya beres. Kelompok itu terus memburu binatang purba. Jika mereka bertemu dengan ras iblis, mereka tidak akan tinggal diam. Ras iblis telah berada di daerah ini selama beberapa dekade. Selain saat seorang wanita manusia membunuh banyak ahli mereka, ras iblis tidak mengalami kerugian apapun. Namun baru-baru ini, mereka telah mengalami banyak kerugian. Pertama, pemimpin klan anjing surgawi dibunuh oleh manusia. Selain itu, dikatakan bahwa ia dibunuh oleh satu pukulan tongkat. Pada hari-hari berikutnya, lebih banyak monster alam dan tian yang mati, dan dalam beberapa hari terakhir, jumlah monster alam dan tian yang mati semakin meningkat. Tiga hari yang lalu, mayat lengmeng dan ahli ras iblis lainnya ditemukan. Dalam beberapa hari berikutnya, jumlah ahli alam inti yang meninggal mencapai delapan. Puluhan ahli alam inti di tahap awal dan menengah meninggal. Ras iblis sangat marah. Mereka memerintahkan untuk mencari pelakunya, tetapi tidak ada jejak mereka dalam beberapa hari terakhir. Pasti manusia itu, hanya mereka yang berani memasuki kedalaman dan memiliki kemampuan untuk membunuh ahli alam inti di tahap akhir, kata seorang ahli alam inti yang melihat pertarungan kera iblis di pertempuran terakhir. Cari mereka, cari dengan sekuat tenaga, teriak ahli Tiangmo itu. Temukan mereka, kita harus menemukan pelakunya. Aku ingin mencabik-cabik manusia ini, perintah ahli manusia serigala itu. Para ahli ras iblis lainnya melakukan hal yang sama. Di satu sisi, ras iblis mengirimkan banyak ahli untuk mencari pelakunya. Di sisi lain, mereka mengirim lebih banyak ahli ras iblis ke wilayah luar untuk membunuh tim manusia di tanah kekacauan. Lorong yang telah ditutup selama hampir sembilan tahun itu akan dibuka kembali. Di balik lorong itu mungkin ada jalan percobaan kuno. Karena itu, mereka tidak boleh kehilangannya. Mereka harus mengusir atau membunuh semua manusia. Selama kurun waktu ini, manusia yang telah diserang beberapa kali telah menderita lebih banyak korban, menyebabkan mereka sering mundur. Selain itu, kelima pemimpin juga sangat sibuk, menyesali bahwa mereka tidak menyetujui permintaan Zichen sejak awal. Mereka menjadi pemimpin, tetapi mereka tidak berhasil merebut kembali martabat mereka. Sebaliknya, karena kegagalan mereka yang berulang, banyak kekuatan lain yang mengeluh. Oleh karena itu, selama periode ini, mereka berlima tidak ragu untuk mengirim banyak ahli untuk menemukan Zichen. Mereka ingin dia memimpin mereka maju mundur untuk menghancurkan ras iblis. Selama periode ini, Zichen sengaja menghindari rute pencarian manusia. Niat awalnya adalah membuat mereka lebih menderita. Setelah beberapa hari, Zichen merasa sudah waktunya untuk kembali. Untungnya, mereka telah memperoleh banyak sumber daya binatang purba selama periode pembunuhan dan perampokan ini. Sudah waktunya untuk kembali. Selama periode ini, Wild Wolf, yang telah memurnikan banyak inti binatang, akhirnya mencapai puncak inti primal tahap tengah. Sudah waktunya untuk menerobos ke inti primal tahap akhir. Dalam perjalanan pulang, kelompok Zichen mendengar suara perkelahian. Aneh, ini wilayah dalam. Manusia tidak berani datang ke sini. Siapa yang bertarung? Ayo kita lihat. Kelompok itu berjalan ke arah pertarungan. Ketika mereka tiba, mereka melihat manusia inti primal tahap akhir dikelilingi oleh sekelompok ahli ras iblis. Ada dua ahli primal kor tahap akhir dalam kelompok ini. Selain itu, ada lebih dari sepuluh ahli primal kor lainnya. Pada saat ini, para ahli ras iblis ini mengelilingi manusia itu, tetapi mereka tidak menyerang. Di tengah medan perang, manusia inti primal tahap akhir sedang bertarung dengan seorang ahli ras iblis. Yang mengejutkan adalah bahwa ahli ras iblis ini sebenarnya adalah ahli inti primal tingkat menengah. Seorang ahli inti primal tingkat menengah melawan ahli inti primal tingkat akhir, dan dia tidak dirugikan. Sepertinya ahli ras iblis ini cukup kuat. Ketika mereka semakin dekat, kelompok Zichen juga melihat dua mayat manusia tak bernyawa tergeletak di tanah. Tuan, dia adalah ahli inti primal tahap akhir dari keluarga Wu. Wild Wolf mengenali ahli ras iblis setelah melihat penampilannya. Seorang ahli inti primal tahap akhir dari pasukan penguasa sebenarnya sedang ditekan oleh seorang ahli ras iblis tahap menengah. Aku bertanya-tanya apakah lawannya terlalu kuat, atau apakah pasukan penguasa terlalu lemah, kata kera iblis dengan dingin. Jika dia menelan pil ledakan darah secara langsung, dia mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Namun, jika dia bertarung seperti ini, dia pasti akan mati, simpul mong. Kelompok itu mendekat, mereka tidak menekan aura mereka, dan suara langkah kaki terdengar. Seketika, mereka diperhatikan oleh para ahli ras iblis. Para ahli ras iblis berbalik. Ketika mereka melihat sekelompok manusia, mereka terkejut. Kemudian, mereka senang karena lebih banyak mangsa telah datang. Akan tetapi, ketika mereka melihat tidak ada satupun ahli inti primal tahap akhir di antara mangsanya, mereka kecewa. Zichen, Tuan Zichen, selamatkan aku. Dan Yuan dari keluarga Wu juga melihat Zichen, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Teriakan ini membuat ahli ras iblis tingkat menengah kehilangan minat untuk melanjutkan pertempuran. Jika dia ingin membunuh lawan, dia bisa melakukannya dalam hitungan menit. Namun, dia bosan akhir-akhir ini, jadi dia bermain dengan lawan untuk beberapa saat lagi. Kelompok Zichen maju dalam garis lurus tanpa henti. Ketika para ahli ras iblis melihat ini, mereka juga mulai mundur. Dan Yuan dari keluarga Wu mengambil kesempatan untuk berlari ke Zichen. Tuan Zichen, kami sudah lama mencari Anda. Tuan berharap Anda dapat kembali dan mengambil alih situasi ini, kata Dan Yuan dari keluarga Wu dengan penuh semangat saat ia sampai di sisi Zichen. Zichen mengabaikan Dan Yuan dari keluarga Wu. Sebaliknya, dia menatap para ahli ras iblis di depannya. Setelah melihat sikap sekelompok orang itu, para ahli ras iblis tidak lagi tampak sombong. Sebaliknya, mereka tampak takut. Pandangan mereka tertuju pada kera iblis. Mereka pasti mengenali mereka. 729 Ini adalah pemuda bertampang seperti iblis dari klan iblis. Jari-jarinya seperti cakar tajam, dan kukunya yang panjang memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Dia memiliki ekor berbulu panjang, dan ketika dia berbicara, taring tajam muncul di mulutnya. Pada saat ini, dia menunjuk ke arah kera iblis dan memberikan tantangan. Apa? Kera iblis itu tampaknya tidak mendengarnya dengan jelas. Apakah kau yang membunuh pemimpin klan Tiangou dan Leng Meng serta yang lainnya? Tanya pemuda iblis itu dengan dingin. Iya, si kera iblis mengakui. Baiklah, bertarunglah denganku, atau kalian semua akan mati. Mata pemuda iblis itu berkilat penuh semangat, lalu berubah menjadi ganas. Hati-hati, dia berasal dari klan manusia Serigala, yang disebut klan Tiangou. Meskipun dia hanya berada di tahap tengah alam inti primal, dia sangat kuat dan ganas, bisik dan yuan dari klan Wu. Serigala surgawi, anjing surgawi, sungguh kacau. Orang-orang ini bukan manusia atau iblis. Mengenai keganasan, itu hanya relatif. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lebih ganas. Senyum kejam muncul di wajah kera iblis itu. Di sampingnya, manusia lain terkekeh meremehkan. Mungkin manusia Serigala ini adalah seorang jenius yang dapat membunuh musuh di atas levelnya, tetapi itu tidak termasuk kera iblis. Pada saat ini, ia hanya mencari kematian dengan menantang kera iblis. Di belakang pemuda Serigala itu, dua orang kultifator alam inti primal tahap akhir berjalan mendekat dan berbisik di telinganya. Kemudian mereka menatap kera iblis itu dengan ketakutan, seolah-olah mengatakan bahwa manusia ini sangat kuat. Seorang manusia biasa, seberapa kuatkah dia? Dia pikir dia tak terkalahkan hanya karena dia membunuh beberapa iblis. Hari ini, aku, Lang Meng, akan membunuhnya atas nama keluarga kerajaan Serigala surgawi untuk membalaskan dendam para iblis yang telah mati. Pemuda iblis itu berkata dengan percaya diri. Tapi, tuan muda ketiga. Perkataan iblis dan yuan disela oleh pemuda Serigala. Pihak lain berkata dengan tidak sabar, jangan khawatir, klan Tiangou pasti akan membunuhnya. Sedangkan yang lainnya, kamu bisa membunuh mereka nanti. Kedua iblis dan yuan melihat bahwa bujukan mereka tidak berguna, dan tuan mereka marah, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Namun, mereka masih waspada. Begitu mereka merasa ada yang tidak beres, mereka akan segera membantu. Pemuda Serigala itu melangkah maju beberapa langkah dan menatap si kera iblis dengan provokatif. Si kera iblis itu sangat marah dan hendak membunuhnya. Kera iblis, kau tidak perlu ikut dalam pertempuran ini, kata Zichen tiba-tiba. Si kera iblis menoleh dan menatap Zichen. Ada apa? Apakah kau ingin naik dan membunuhnya sendiri? Zichen terkekeh dan berkata, kita serahkan saja pertarungan ini pada Zhang Tong. Sepertinya dia belum pernah bertarung sekalipun sejak dia datang ke alam binatang kuno. Dia akan segera kembali. Sayang sekali jika dia tidak bertarung. Kekuatan tempur Zhang Tong tidak buruk. Meskipun dia hanya bisa melakukan tiga serangan, setiap serangannya sangat mengerikan. Namun, dengan Zichen yang memimpin tim dan dua jenderal yang kuat, Tyron dan Devil Ape, hampir tidak perlu baginya untuk bergerak. Sepanjang perjalanan, Zhang Tong hanya menjadi penonton. Sekarang setelah dia merasa cukup dan akan segera pulang, dia bahkan tidak bertarung sekalipun. Sungguh disayangkan. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Zichen, wajah Zhang Tong dipenuhi rasa terima kasih. Baiklah, berikan pada Zhang Tong. Kera iblis itu menganggup dan mundur. Zhang Tong melangkah maju. Melihat lawannya telah berubah, pemuda serigala itu mengerutkan kening. Dia menatap kera iblis dan berkata, aku ingin melawanmu. Dia tidak bisa. Bunuh saja dia, baru aku pergi, kata si kera iblis langsung. Baguslah, aku masih senang membunuh manusia. Mata pemuda serigala itu kembali berkilat kejam. Zhang Tong juga tertawa dan berkata, aku juga sangat senang bisa membunuh iblis. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius iblis. Perasaan membunuh seorang jenius ini pasti sangat menyenangkan. Kau sedang mencari kematian, manusia serigala itu meraung dan menyerang Zhang Tong. Kuku-kuku tajamnya tumbuh dengan liar lagi, dan bagaikan bila-bila tajam yang tak terhitung jumlahnya, mereka menebas ke arah Zhang Tong sambil bersilangan. Dengan sekejap, sebuah bilah panjang muncul di tangan Zhang Tong. Bila itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh medan perang. Senjata ramuan mujarab yang luar biasa. Melihat pisau panjang di tangan Zhang Tong, dan Yuan dari keluarga Wu menjerit. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Zichen akan memperlengkapi bawahannya dengan senjata ajaib yang luar biasa. Saat bilah pedang panjang itu muncul, Zhang Tong memegangnya dan menebasnya. Cahaya bilah pedang menyala. Seperti air terjun, cahaya bilah pedang menyembur keluar dari ujung bilah pedang. Dengan aura yang mengerikan, ia menebas manusia serigala dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan yang aneh itu juga membuat manusia serigala itu ketakutan. Ekspresinya berubah dan dia berubah dari menyerang menjadi bertahan. Kuku-kukunya yang tajam menghalangi cahaya pedang di depannya. Ledakan. Cahaya bilah pedang itu menebas ke bawah, dan suara teredam meletus. Manusia serigala itu terdorong mundur lebih dari sepuluh langkah, dan beberapa kukunya yang seperti bilah pedang patah. Ekspresinya yang sedikit berubah-berubah drastis. Dia pikir dia bisa dengan mudah menghabisi lawannya, tetapi siapa yang mengira dia akan menjadi lawan yang tangguh. Setelah tebasan pertama, sosok zangtong melesat dan mendekati pemuda serigala itu. Tebasan kedua mendarat. Kedua serangan itu dilakukan dalam satu tarikan napas. Keduanya terhubung dengan sempurna tanpa celah. Kali ini, cahaya bilah pedang itu bahkan lebih mengerikan. Dari serangan ini, manusia serigala merasakan aura yang berbahaya. Dia meraung dan mengerahkan seluruh energi di tubuhnya untuk menangkis serangan ini. Saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ledakan. Cahaya pedang itu mendarat. Suara keras lainnya terdengar. Kekuatan dahsyat itu melonjak. Manusia serigala itu langsung terlempar. Dia batuk darah. Tubuhnya mengalami cedera yang tak terbayangkan. Dengan dua tebasan, si jenius serigala dikalahkan oleh zangtong, yang juga berada di tahap tengah alam dan dua binatang buas tingkat dan lainnya bereaksi. Salah satu dari mereka pergi untuk menangkap manusia serigala, sementara yang lain pergi ke zangtong, ingin menghentikannya dari membunuhnya. Namun, ketika zangtong menyerang, dia pasti akan menyerang tiga kali, dan hanya tiga kali. Setelah serangan kedua mendarat, serangan ketiga yang sempurna telah muncul. Pedang panjang yang awalnya mencolok menjadi lebih mencolok karena perpaduan ganda kekuatan jiwa dan kekuatan elemen zangtong. Selain itu, aura yang melonjak pada pedang panjang itu juga jauh melampaui dua serangan sebelumnya. Swash! Serangan ketiga pun berhasil. Cahaya pedang yang mengerikan itu menebas tubuh manusia serigala itu. Kecepatannya telah mencapai batasnya. Cahaya pedang itu menyala dan menghilang. Tubuh manusia serigala itu terbelah menjadi dua. Selain itu, binatang buas alam dan yang ingin menangkap manusia serigala itu juga dipotong salah satu lengannya. Adapun binatang buas alam dan yang bergegas ke zangtong, dia merasa ada yang tidak beres dan mundur terlebih dahulu. Jika tidak, yang menantinya adalah tubuhnya terbelah dua juga. Ia tidak menyangka bahwa ia dapat menghindar atau menangkis cahaya pedang yang begitu cepat dan mengerikan. Setelah tiga kali serangan, semangat zangtong habis. Ia langsung menjadi lemah. Serigala liar muncul di belakangnya dan mendukungnya. Di sisi manusia, binatang buas alam dan dari klan Wu yang belum pernah melihat serangan zangtong tercengang. Mulut sangguan Yue, air terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Manusia serigala, yang mampu membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi, terbunuh begitu saja. Selain itu, itu adalah seorang kultifator dengan level yang sama yang hanya menerima tiga serangan darinya. Meskipun senjata alam dan tingkat atas tidak dapat diabaikan, tiga tebasan itu bahkan lebih mengerikan. Kau, kau berani membunuh Tuan Muda Ketiga dari garis keturunan Raja Serigala Surgawi. Kalian manusia sudah tamat. Manusia serigala itu sudah mati. Para binatang buas masih dalam keadaan terkejut. Para binatang buas yang berlengan satu juga terkejut dan marah. Kau membunuh Tuan Muda Ketiga dari garis keturunan Raja Serigala Surgawi. Kau dalam masalah besar. Kau tidak hanya akan mati, tetapi semua manusia di daerah ini akan dikuburkan bersama Tuan Muda Ketiga. Binatang buas alam dan lainnya di tahap akhir juga berteriak. Namun, suaranya bergetar karena ketakutan. Karena Tuan Muda Ketiga dari garis keturunan Raja Serigala Surgawi telah meninggal, mereka tentu saja tidak akan mampu bertahan hidup. Bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh manusia di depan mereka, mereka akan dibunuh oleh garis keturunan Raja Serigala Surgawi saat mereka kembali. Aku tidak tahu apakah kita akan mati atau tidak, tapi aku tahu kamu tidak akan hidup. Zichen tersenyum tipis. Bunuh mereka sekarang. Aura pembunuh menyeruak di sekitar kera iblis itu. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ambil saja sumber daya mereka. Sedangkan untuk hidup mereka, serahkan saja pada orang lain. Kera iblis itu menganggup dan kemudian bergegas keluar bersama biksu itu. Setelah beberapa serangan sederhana, mereka dengan mudah melumpuhkan semua binatang buas alam dan mengambil sumber daya mereka. Setelah itu kelompok itu pergi tanpa membunuh seorang pun. Tuan Zichen, Anda seharusnya tidak membiarkan mereka hidup. Bagaimana jika mereka kembali dan melapor? Manusia Serigala yang mati itu berasal dari garis keturunan Raja Serigala Surgawi. Kita tidak tahan dengan kemarahan garis keturunan itu. Dalam perjalanan pulang, dan Yuan dari Klan Wu yang baru saja pulih dari keterkejutannya, memikirkan masalah yang sangat serius ini. Zichen tersenyum dan berkata, cepat atau lambat, para binatang buas akan mengetahuinya. Tidak masalah apakah kita membunuh mereka atau tidak. Selain itu, jika kita menginginkan sumber daya binatang purba di sini, kita harus melawan semua binatang buas. Ketika saatnya tiba, bukan hanya garis keturunan Raja Serigala Surgawi, tetapi mungkin Raja Anjing Surgawi juga akan datang. Maka dari itu, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, binatang buas adalah musuh kita. Selain itu, membunuh mereka akan memberi kita lebih dari selusin inti monster. Inti monster adalah salah satu sumber daya, tambah Wu Klan dan Yuan. Sebelumnya, ada dua binatang buas tingkat dan dalam kelompok itu. Itu berarti ada dua binatang buas tingkat dan akhir. Bahkan dia menginginkan dua inti tingkat dan akhir. Zichen tersenyum dan tidak menjawab. Mungkin dia telah membunuh terlalu banyak orang dan sudah lelah membunuh. Setelah datang ke alam binatang kuno, dia tampaknya tidak mengambil inisiatif untuk membunuh siapapun. Selain itu, binatang buas itu akan mati jika mereka kembali. Melihat Zichen kembali bersama orang-orang dari pavilion manusia surgawi, para pemimpin para penguasa menjadi sangat bersemangat. Kali ini, sebelum Zichen sempat berbicara, mereka dengan tegas meminta agar Zichen menjadi pemimpin. Mereka bahkan menyatakan bahwa kelima penguasa akan mengikuti jejak Zichen dan akan mendengarkan setiap kata-katanya. Pertarungan dengan klan iblis beberapa hari terakhir telah membuat mereka mengerti bahwa peran pemimpin bukanlah sebuah kehormatan, tetapi sebuah tanggung jawab. Setelah mengalami kekalahan berulang kali, mereka berlima merasakan tekanan, dan itu adalah tekanan yang sangat besar. Kali ini, karena takut Zichen akan berubah pikiran dan pergi, para pemimpin dari lima tuan besar bergegas mengumpulkan para pemimpin lainnya untuk membahas masalah ini. Salam, Tuan Zichen. Di ruang pertemuan, Zichen duduk di ujung meja. Biksu dan kera iblis berdiri di sampingnya. Sangguan Yue, R tidak datang, jadi para pemimpin berbagai kekuatan semua menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat kepada Zichen. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka semua menyetujui Zichen menjadi pemimpin. Jika kalian memilihku sebagai pemimpin kalian, maka kalian harus siap mendengarkan perintahku tanpa syarat. Zichen menatap kerumunan dan menganggup puas sambil berbicara perlahan. Jangan khawatir, Tuan, kami akan mendengarkanmu tanpa syarat. Bahkan jika kau meminta kami untuk segera mati, kami tidak akan mengatakan sepatah katapun, kata salah satu pemimpin dengan sungguh-sungguh. 730. Ah, pemimpin itu tercengang. Kemudian, dia tampak malu. Dia hanya ingin menyanjung Zichen dan membuktikan kesetiaannya. Dia tidak menyangka Zichen akan menganggapnya serius. Sekalipun dia memiliki pengendalian diri yang luar biasa, dia tetap tersipu malu. Zichen sebenarnya membenci orang-orang seperti ini. Mereka memperlakukan hidup mereka sendiri seolah-olah mereka tidak peduli dengan hidup orang lain sama sekali. Melihat sang pemimpin tidak berbicara, Zichen menatap kerumunan dan bertanya, karena semua orang telah memilihku untuk menjadi pemimpin, aku ingin tahu apakah kalian akan berpartisipasi dalam pertempuran. Iya, teriak orang banyak. Zichen mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan serius, maksudku, apakah kamu akan melawan ras iblis secara langsung. Begitu dia mengatakan ini, orang banyak tidak langsung menjawab. Mereka semua memilih untuk tetap diam. Mereka adalah pemimpin keluarga mereka dan memiliki status yang luar biasa. Tentu saja, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu di mana mereka mungkin mati. Peran mereka hanya untuk memimpin dari belakang. Mengenai pertempuran dan pembunuhan, lebih baik biarkan orang lain yang melakukannya. Zichen sudah menduga ekspresi mereka. Zichen mendengus dan berkata, tidak apa-apa jika kalian tidak ikut serta dalam pertempuran. Terlebih lagi, jika aku membiarkan kalian bertarung, sepertinya kalian lebih takut mati daripada yang lain. Itu hanya akan merusak situasi. Aku tidak membutuhkan kalian untuk ikut serta dalam pertempuran berikutnya. Tapi sekarang, kalian semua, mulailah alokasikan esensi jin dan kalian kepadaku. Mengalokasikan esensi jin dan, bagaimana kita mengalokasikannya, kerumunan orang tercengang ketika mendengar ini. Alokasikan berdasarkan jumlah kultifator kuat dalam keluarga. Jika tidak ada kultifator primordial kor tahap akhir dalam keluarga, alokasikan kultifator primordial kor tahap menengah. Jika tidak banyak kultifator primordial kor tahap menengah, alokasikan kultifator primordial kor tahap awal. Selama Anda memberikan orang-orang ini kepada saya, jangan harap mereka akan hidup. Dengan kata lain, Anda akan memberi saya prajurit kamikase. Melihat ekspresi semua orang berubah lagi dan mulai merencanakan rencana mereka sendiri, Zichen berkata, dalam pertempuran ini, selain membunuh ras iblis, kita juga akan mendapatkan beberapa sumber daya. Aku akan mendistribusikan sumber daya ini secara adil sesuai dengan jumlah kultifator kuat yang dikirim setiap keluarga. Oleh karena itu, semakin banyak prajurit kamikase yang kau kirim, semakin banyak yang akan kau dapatkan. Tentu saja, jangan coba-coba menipuku. Berikan aku semua kultifator inti primordial tahap awal dan menengah. Jika memang begitu, kau akan tetap bertarung. Aku akan membawa orang-orang kembali ke pavilion manusia surgawi. Lagipula, kita telah memperoleh banyak hal akhir-akhir ini. Ekspresi para pemimpin berubah lagi. Mereka saling memandang, tidak dapat mengambil keputusan. Tuan Zichen, berapa banyak saripati dan yang harus kita masing-masing kirimkan? Seseorang bertanya. Tentu saja, kirimkan sebanyak mungkin kultifator primal core. Akan lebih baik jika mereka berada di tahap primal core tahap tengah atau lebih tinggi. Sedangkan bagi mereka yang berada di tahap primal core tahap awal, mereka harus kembali ke rumah dan terus berkultifasi. Selain itu, berikan masing-masing dari mereka pil blood burst. Sedangkan bagi mereka yang berada di tahap primal core tahap akhir, mereka akan diberikan pil harta karun, kata Zichen. Ah, kalau begitu berapa banyak sumber daya yang akan terbuang percuma untuk satu orang. Pemimpin sebuah vaksi melotot. Terlepas dari apakah itu pil ledakan darah atau pil harta karun, biaya produksinya sangat tinggi. Jika didistribusikan ke semua orang, itu akan menjadi pengeluaran sumber daya yang sangat besar. Zichen menatap semua orang dan berkata dengan serius, ingat, ini adalah pertempuran. Sederhananya, ini adalah pertempuran untuk alam binatang kuno dan sumber daya. Sederhananya, ini adalah pertempuran antara dua wilayah. Keluarkan semua yang kalian miliki. Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Jika kalian kalah dalam pertempuran ini dan kehilangan sumber daya dari alam binatang kuno, tanah kekacauan tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, jika kalian menang, ribuan tahun kemudian, para ahli dan sumber daya dari masing-masing faksi kalian akan meningkat ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi negeri kekacauan untuk bangkit kembali. Jika kau berhasil merebutnya, negeri kekacauan akan bangkit kembali. Jika tidak, semuanya akan tetap sama. Namun, jika dunia kecil lain yang mirip dengan alam binatang kuno muncul, kau akan terus membiarkan ras iblis menguasai kepalamu. Setelah Zichen selesai berbicara, ekspresi semua orang jelas tergerak. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Tidak realistis untuk berpikir bahwa beberapa kata ini akan cukup untuk menggerakkan mereka. Sebenarnya, sebagian besar dari kalian seharusnya senang karena aku adalah pemimpinnya. Di masa depan, ketika kita mendistribusikan sumber daya, aku akan mendistribusikannya secara tidak memihak. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian berikan. Aku tidak akan berpartisipasi dalam situasi di mana faksi besar menekan faksi kecil. Selain itu, setelah aliansi bersatu, semua sumber daya akan didistribusikan secara merata. Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Zichen, berapa banyak elemen eliksir yang akan dikirim pavilion barbar surgawi kali ini? Tanya pemimpin yang tertarik. Pavilion barbar surgawi baru saja didirikan. Jumlah elemen eliksir yang kita miliki masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, kali ini, selain kita bertiga, aku tidak akan mengirim siapapun lagi. Mengenai elemen eliksir yang datang bersamaku sebelumnya, mereka juga akan pergi hari ini. Jika kalian merasa ini tidak adil, setiap faksi dapat mengirimiku enam elemen eliksir di tahap selanjutnya. Aku yakin bahwa kekuatan tempur kita bertiga seharusnya sebanding dengan enam elemen eliksir di tahap selanjutnya. Tuan Zichen, Anda pasti bercanda. Selama Anda menjaga tempat ini, pavilion barbar surgawi dapat memilih untuk tidak mengirim siapapun. Semua orang menghela napas lega. Kekuatan tempur pavilion barbar surgawi yang sesungguhnya ada di sini. Selama mereka bertiga bertindak, tidak ada jumlah elemen eliksir dari ras iblis yang cukup untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, selama Zichen dan yang lainnya berpartisipasi dalam pertempuran, mereka sangat lega. Baiklah, aku akan memberimu waktu setengah hari untuk mengatur orang-orangmu. Setelah Zichen selesai berbicara, dia melangkah keluar dari ruang pertemuan. Biksu dan kera iblis juga pergi. Di ruang rapat, yang lain masih mendiskusikan berapa banyak orang yang akan dikirim. Wild Wolf dan yang lainnya menunggu di luar ruang rapat. Ketika Zichen kembali, UR memegang lengannya dan bersandar di bahu Zichen. Tuan, Wild Wolf dan yang lainnya membungkuh. Aku akan mengantarmu keluar. Kita berangkat sekarang, kata Zichen. Sekarang, bukankah kau bilang kita harus menunggu sampai besok? Wild Wolf bingung. Selama periode ini, ras iblis telah melancarkan beberapa serangan. Frekuensi serangan mereka jauh melampaui ekspektasiku. Mungkin akan ada pertempuran lain dalam waktu dekat. Lebih baik kalian semua pergi lebih awal, kata Zichen. Lalu kapan kita akan masuk? Tanya Serigala Liar lagi. Saat kau berhasil mencapai tahap akhir alam eliksir, bawalah mereka. Setelah selesai berbicara, Zichen memimpin kelompoknya dan pergi. Di pintu keluar teleportasi, Zichen melihat Wild Wolf dan yang lainnya pergi. Di sampingnya, sangguan UR masih memegangi Zichen. Kau tidak akan pergi. Zichen menatap UR. Mengapa aku harus pergi? UR menatap Zichen dengan bingung. Berbahaya bagimu untuk tetap tinggal. Denganmu di sini, aku tidak takut. Sangguan UR bertingkah seperti gadis kecil dan berkata dengan lembut, lagi pula, aku bisa menemanimu di malam hari. Ahem, Zichen terbatuk pelan. Di sampingnya, sikra iblis menutup mulutnya dan mencibir. Sang tiran melantunkan nama Buddha. Setengah hari kemudian, 38 pasukan di Beth Lam Lens telah mengatur orang-orang mereka untuk Zichen. Ada 103 orang di tahap awal alam eliksir, 205 orang di tahap tengah alam eliksir, dan 38 orang di tahap akhir alam eliksir. Untungnya, 38 pasukan mengirim mereka bersama-sama. Jika hanya satu pasukan yang mengirim mereka, mereka pasti akan muntah darah. Zichen melirik ke arah kelompok kultifator eliksir realem dan berkata dengan dingin, perkenalkan diri saya. Saya Zichen, pemimpin pasukan pengorbanan Anda. Mulai sekarang, Anda harus mematuhi perintah saya tanpa syarat. Jika ada yang tidak setuju, saya tidak akan memaksa Anda dan Anda dapat segera pergi. Namun, jika ada yang tidak setuju di medan perang, maka saya minta maaf, tetapi Anda harus mati. Saya selalu baik, dan saya juga begitu saat membunuh musuh. Namun, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang melarikan diri dan tidak mematuhi perintah saya. Zichen mondar mandir di depan sekelompok kultifator eliksir realem. Momomomong, kenapa kalian disebut orang yang suka berkorban? Itu karena kalian bisa mati dalam pertempuran kapan saja. Setelah kita memulai perang dengan ras iblis, jika aku tidak menyuruh kalian mundur, kalian hanya punya dua pilihan. Satu adalah membunuh semua ras iblis, dan yang lainnya adalah mati dalam pertempuran. Namun, sebelum itu, aku ingin memberimu nasihat yang tulus. Saat kau menghadapi ras iblis, jika kau tahu kau tidak sebanding dengan mereka, sebaiknya kau telan ramuan ledakan darah sesegera mungkin. Sedangkan untuk tahap awal alam ramuan, kekuatan tempurmu terlalu lemah, hampir nol. Karena itu, aku sarankan kau meledakan diri kapanpun kau punya waktu. Karena jika kau mati seperti ini, kau akan dapat menyeret satu atau dua orang bersamamu. Zichen lupa identitasnya sebagai seorang kultifator alam ramuan tahap awal saat ia mengatakan ini. Sedangkan untuk tahap akhir alam eliksir, sebagai kekuatan utama dalam perang melawan ras iblis, kamu harus ingat untuk meminum eliksir ledakan darah kapan saja. Selain itu, minumlah eliksir sesegera mungkin. Kamu hanya punya satu kehidupan. Jika kamu tidak meminum eliksir tepat waktu, kamu hanya akan menularkannya kepada orang lain. Jika kamu masih hidup setelah pertempuran, aku akan berjuang untuk mendapatkan eliksir untukmu. Karena itu, jangan takut untuk meminumnya. Saat Zichen berbicara, sekelompok pemimpin di kejauhan merasakan hati mereka bergetar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Apa yang dia maksud dengan, meledak sendiri? Apa yang dia maksud dengan, jangan takut mengonsumsinya? Perlu diketahui bahwa ini adalah ramuan yang sangat mahal, bukan ramuan biasa. Setelah itu, Zichen banyak bicara. Setelah selesai, dia bertanya, apakah kalian semua ingat? Kelompok kultifator eliksir realem menjawab bahwa mereka sudah ingat, tetapi suara mereka tidak keras. Ini karena Zichen sudah bicara terlalu banyak, dan mereka tidak bisa mengingat semuanya. Zichen tersenyum tipis dan berkata, singkatnya, patuhi semua perintah. Jika kau tidak bisa menang, ambil ramuan peledak darah. Jika kau akan mati, ledakkan diri saja. Jangan takut mengonsumsi ramuan itu. Kali ini semua orang menjawab dengan keras untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengingatnya. Baguslah kau sudah mengingatnya. Itu bagus. Pertarungan pertama akan segera dimulai. Besiaplah untuk bertarung sampai mati. Aku juga akan bisa melihat kekuatan tempurmu, kata Zichen acuh ta'acuh. Dalam waktu kurang dari sesaat, si kera iblis terbang dari jauh. Sekelompok keras iblis telah tiba. Ada 23 dari mereka di tahap akhir alam eliksir, lebih dari 100 di tahap tengah, dan lebih dari 100 di tahap awal. Kera iblis membawa informasi, tetapi informasi itu hanya menyebutkan tahap akhir alam eliksir, yang paling dikhawatirkannya. Ia sama sekali mengabaikan dua tahap keras iblis lainnya. Zichen mengangguk. Pada saat ini, dia teringat pada tikus pemakan roh. Mereka tampaknya paling jago mengumpulkan informasi di pavilion manusia surgawi. Bersiap untuk pertempuran. Setelah Zichen selesai berbicara, dia terbang ke belakang. Kera iblis dan biksu itu mengikutinya. Tak lama kemudian, semua orang merasakan aura yang bergejolak datang dari cakrawala. Niat membunuh yang mengerikan melonjak. Ras iblis memiliki jumlah orang yang lebih sedikit darimu, dan jumlah kultifator yang kuat juga lebih sedikit darimu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, lebih baik kamu bunuh diri. Zichen memberikan perintah terakhir, bunuh, bunuh ras iblis. Siapapun yang mencoba melarikan diri, bunuh tanpa ampun. Ras iblis yang datang kali ini adalah ras anjing langit. Dalam kesan mereka, manusia tidak hanya lemah, tetapi juga pemalu. Kali ini, mereka telah mengirim begitu banyak kultifator yang kuat. Menurut gaya mereka yang biasa, manusia seharusnya ketakutan setengah mati dan lari seperti tikus. Namun, situasi hari ini berbeda. Manusia-manusia ini tidak hanya tidak takut ketika melihat mereka, tetapi mereka juga dipenuhi dengan semangat bertarung yang tak ada habisnya.